Unrivalet Medicine God Season 276, Ayo Kejar Aku Jika Kamu Memiliki Kemampuan Bang, Bang, Bang Satu demi satu suara gemuruh yang menakjubkan meledak di cakrawala Gelombang menyebar sangat jauh Dewa asal yang terlibat dalam pertempuran tidak memiliki darah segar, tetapi itu bahkan lebih berbahaya Setiap gerakan merusak fondasi Jika pembangkit tenaga stratum surgawi kehilangan tubuh berdaging mereka, keilahian asal bisa eksis secara mandiri dan berkultivasi Tapi, tanpa keilahian asal, seseorang akan benar-benar mati Setiap panah Yeyuan tak tertandingi dan mendominasi Tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana Yan Jadetrui menghindar Di ujung yang berlawanan, Yan Jadetrui dibombardir sampai dia berteriak tetapi bingung harus berbuat apa Meskipun dia berkultivasi ke terus Soverein Heaven, dalam hal asal keilahian berarti Bagaimana dia bisa menyamai Yeyuan Setiap panah Yeyuan membakar keilahian asal, meletus dengan kekuatan yang jauh melebihi levelnya Jika tubuh fisiknya masih ada, bahkan jika dia bukan surga penguasa sejati yang asli, itu akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan Yeyuan juga Tapi sayangnya, Yeyuan memiliki kekuatan luar biasa di jalur keilahian asal Sial! Bagaimana anda bisa, Saint Soverein Heaven kecil yang lemah, meletus dengan serangan keilahian asal yang begitu menakutkan Yan Jadetrui berteriak aneh Pemusnahan Arrow of God di tangan Yeyuan tidak berhenti saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh Kamu seharusnya sudah menduga ketika kamu bergerak melawanku, dan aku tidak semudah itu untuk dihadapi Kamu gila, menyerang seperti ini, kamu akan menjadi orang pertama yang mati Yeyuan acuh-ta'acuh saat dia berkata, jadi apa? Ketika keilahian asal anda dilenyapkan sampai tingkat tertentu, kehidupan sembrono seperti mimpi secara alami akan merenggut nyawa anda Kamu harus mengeluarkan kekuatan jiwa yang cukup besar untuk menekan kehidupan sepele seperti mimpi saat ini, kan? Ketika Yan Jadetrui mendengar itu, dia praktis akan mengamuk, berteriak aneh berulang kali Tepat sekali Alasan mengapa dia tidak berdaya untuk melakukan apapun pada Yeyuan justru karena keberadaan kehidupan sepele seperti mimpi Jika tidak, dengan kekuatan keilahian asalnya saat ini, tidak peduli seberapa hebat cara Yeyuan, tidak mungkin untuk menjadi lawannya juga Surga berdaulat sejati dan surga berdaulat suci adalah dua tingkat yang berbeda untuk memulai Bagi sebagian besar orang, itu adalah jurang yang tidak dapat diatasi Tetapi justru karena inilah Yan Jadetrui mengalami depresi hingga ingin muntah darah Dia bersekongkol berat dan akhirnya mencapai surga penguasa sejati Tetapi dia sebenarnya ditekan oleh Yeyuan sampai dia tidak dapat membalas Pertempuran ini terlalu sengit dan sudah membuat banyak pembangkit tenaga listrik khawatir Di perbatasan medan perang, pembangkit tenaga listrik Jadetrui Heavenly Sekte sudah bergegas Keributan pertempuran ini terlalu besar Mereka merasakannya jauh di sekte surgawi Jadetrui Itu berada di wilayah mereka Jadi tidak mungkin mereka tidak datang Alis Sekte Master Centai berkerut erat Dan dia berkata, Kepala Penatua Apakah Anda merasa bahwa keilahian asal surga penguasa sejati itu sangat akrab? Ekspresi Kepala Penatua berubah lagi dan lagi Dan dia berkata, Kamu mengatakan Leluhur, sejujurnya, itu sangat benar Tapi leluhur telah menembus surga penguasa sejati Dan dia sebenarnya bukan tandingan Yeyuan Juga, mengapa Yeyuan bertarung dengan leluhur dalam keadaan dewa asal? Mungkinkah, tubuh fisiknya dimusnahkan? Yan Jadetrui menemukan mereka juga dan meraung Para murid sekte surgawi Jadetrui Untuk apa kalian semua masih linglung? Aku leluhur, cepat dan bunuh bocah ini Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, ekspresi centai dan yang lainnya sangat berubah Namun, mereka tidak langsung bertindak karena masih belum yakin Yan Jadetrui berteriak keras ketika dia melihat situasinya Dia berkata, gunung heaven span ada di atas bocah ini Selama kita membunuhnya, sekte surgawi Jadetrui kita tidak hanya akan bangkit kembali Kita juga akan dapat menyalip semua sekte Keagungan ini telah kehilangan tubuh fisik saya Itu tidak berguna bagiku Pada saat itu, gunung heaven span akan menjadi milikmu Dunia kecil yang kalian semua lewati ketika kalian pergi ke alam mistis saringan suci disempurnakan oleh agung ini Ini disebut dunia heaven span Yeyuan naik dari dunia heaven span Sekarang, apakah anda semua mengerti? Anak ini tidak lagi memiliki banyak kekuatan jiwa Keilahian asalnya sangat rusak Kita akan bisa membunuhnya dengan bergandengan tangan Kata-kata itu membuat wajah centai dan yang lainnya berubah sekali lagi Mampu mengucapkan kata-kata ini, mereka telah menentukan bahwa ini adalah leluhur mereka Selanjutnya, apa yang dikatakan Yan Jadetrui juga membuat mereka cukup tersentuh Tidak ada cara untuk menggunakan harta nenek moyang tanpa tubuh fisik Ini juga fakta Oleh karena itu, selama mereka membunuh Yeyuan, maka gunung heaven span akan menjadi milik mereka Godaan ini sangat besar Yeyuan mendengus dingin, dan dia berkata Jangan naif Kalian semua hanyalah bidak catur di matanya Pembukaan lorong sekret CFE Mystic Realm dilakukan olehnya Anda semua melihatnya Apakah leluhur anda peduli dengan hidup dan mati anda? Jika bukan karena saya, anda semua akan lama mati di Istana Surgawi Labirin Sekarang, dia hanya memanfaatkan kalian semua, itu saja Centai, kamu menjauh dari masalah hari ini Saya akan membiarkan anda menerobos ke Saint Sovereign Heaven nanti Aku, Yeyuan, adalah orang yang menepati janjiku, kau tahu itu Centai dan yang lainnya baru saja akan mengambil tindakan Tetapi mereka mulai ragu-ragu lagi karena apa yang dikatakan Yeyuan Ketika berada di Istana Surgawi Labirin Yeyuan selalu menjaganya dan tidak membiarkannya menerobos ke Saint Sovereign Heaven Tapi kepercayaan Yeyuan memang sangat bagus Saat itu, Yeyuan merebut bunga kaltrop air pemakaman Surgawi Si Yue Tetapi membantunya memperbaiki pil 4K nanti Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan melakukannya Ketika Yan Jade Truewe melihat Centai ragu-ragu Dia mau tidak mau menjadi jengkel Dia sudah hampir tidak bisa menekan kehidupan Sembrono seperti mimpi lagi Setelah meletus, di bawah pemberontakan internal dan invasi asing Dia pasti akan mati sebelum Yeyuan Pada tingkat ini, dia akan mati tanpa keraguan Usus Yan Jade Truewe sudah menghijau karena penyesalan sekarang Dia berpikir bahwa Yeyuan telah mencari orang selama beberapa tahun ini Dan tidak mungkin untuk menembus Saint Sovereign Itu sebabnya dia datang untuk menyelesaikan skor Siapa yang tahu bahwa keilahian asal Yeyuan telah lama menembus ke Saint Sovereign Heaven Meskipun dia menerobos ke surga penguasa sejati Ada sebagian besar kekuatan jiwanya yang harus digunakan untuk menekan kehidupan Sembrono seperti mimpi Di bawah amarahnya yang hebat, dia bergerak melawan Yeyuan tanpa ragu sedikitpun Alhasil, akhirnya tragis Karena dia takut pada Yeyuan, dia seharusnya segera pergi setelah menerobos Tentukan skor apa? Itu hanya mencari kematian Pada saat ini, keilahian asal Yeyuan sudah sangat redup Tetapi dia juga tidak jauh dari kematian lagi Sial, Yeyuan, kamu memaksaku Yan Jade Truee terkena panah Meminjam kekuatan kontersok, dia bergegas menuju kerumunan Sosok Yeyuan bergerak, mengejar Itu adalah panah lain Ah! Yan Jade Truee berteriak dengan sedih Tetapi kecepatannya semakin cepat Dan arah yang dia tuju adalah tepatnya centai di sana Ketika centai melihat situasinya Ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis Berbalik dan melarikan diri Tapi itu sudah terlambat Seberapa cepat kecepatan Yan Jade Truee Dia meraih ke arah centai dan benar-benar langsung meraih keilahian asal centai Yan Jade Truee terlalu kuat Centai tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali Bukan hanya centai Dia meraih dan lebih dari 10 dewa asal Jade Sovereign Heavens diekstraksi olehnya Anda, permuliaan ini mendirikan sekte surgawi Jade Truee Kalian sebenarnya tidak menghormati agung ini Lupakan, permuliaan ini akan menggunakan dewa asalmu untuk memblokir bencana ini Petik 2 Alis Ye Yuan sedikit berkerut, menembakkan Arrow of God extermination lagi Yan Jade Truee tertawa keras dan langsung melemparkan 10 dewa asal plus itu Ledakan Kekosongan meledak Dewa asal centai dan yang lainnya langsung meledak Tapi sosok Yan Jade Truee terbang ke arah selatan Alis Ye Yuan sedikit berkerut, dan dia berteriak dengan dingin Yan Jade Truee, kamu tidak bisa kabur Pemusnahan Arrow of God saya memiliki tanda keilahian asal saya Anda telah dikejutkan oleh begitu banyak orang Bahkan jika kamu bersembunyi di bawah tanah, aku juga bisa menemukanmu Dari jauh, Yan Jade Truee berteriak Yang mulia ini tidak mampu memprovokasimu, tapi aku mampu bersembunyi Hari ini, agung ini akan meninggalkan benua Rain Clear Ayo kejar aku jika kamu memiliki kemampuan Bab 2762, sangat maaf memberitahu Anda Pembangkit tenaga listrik yang sedang melihat tercengang Anda adalah surga penguasa sejati, tetapi Anda sangat pengecut Surga penguasa sejati dari legenda yang terbang ke surga dan menembus bumi Masing-masing dari mereka adalah maha kuasa Pada akhirnya, dia dikirim berkemas oleh Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah Tidak apa-apa dia diusir, tapi dia sebenarnya langsung mengatakan bahwa Dia akan pergi dari benua Rain Clear Orang-orang melihat keilahian asal Ye Yuan yang hampir kosong Tatapan mereka penuh dengan kebingungan dan kekaguman Orang ini benar-benar mengesankan Namun, Ye Yuan juga menghela nafas lega saat melihat Yan Jadet Rue berlari Pertempuran ini praktis telah menghabiskan keilahian asalnya sepenuhnya Keilahian asal dari surga penguasa sejati benar-benar terlalu tangguh Bahkan jika Yan Jadet Rue tidak memiliki banyak arti keilahian asal Bahkan jika dia mengalokasikan sebagian besar kekuatan jiwanya Untuk menekan kehidupan sembrono seperti mimpi Lawannya masih kuat sampai membuat orang putus asa Namun, dia tidak berbohong kepada Yan Jadet Rue Pemusnahan Arrow of God memang bisa membekas Dalam jarak tertentu, Ye Yuan bisa merasakan keberadaan keilahian asal pihak lain Tidak ada tempat bersembunyi Lebih jauh lagi, dengan kemampuan Divine Emergence Hampir tidak mungkin bagi Yan Jadet Rue untuk menghapus tandanya Pada saat ini, Ye Yuan bisa merasakan bahwa Yan Jadet Rue Sedang menuju ke selatan dengan kecepatan yang sangat cepat Sepertinya dia benar-benar ketakutan Ye Yuan tidak khawatir dia menyebabkan masalah baru Keadaan Yan Jadet Rue tidak jauh lebih baik darinya Kehidupan sembrono seperti mimpi sudah diambang letusan Melihat mayat yang menutupi tanah Ye Yuan tidak bisa menahan sedikit menggelengkan kepalanya Sekte surgawi Jadet Rue dianggap benar-benar selesai Yan Jadet Rue menciptakan sekte surgawi Jadet Rue dengan tangannya sendiri Dan juga secara pribadi menghancurkan sekte surgawi Jadet Rue Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan dia Selama orang yang dicintainya aman, semuanya baik-baik saja Ye Yuan saat ini sangat lemah seolah-olah embusan angin akan mampu menyebarkan keilahian asalnya Dia berbalik sedikit dan hendak pergi Tetapi tepat pada saat ini, kekosongan tiba-tiba berkedip Dan sesosok menghentikannya Kedatangan itu memandang Ye Yuan dan bertanya Kamu Ye Yuan Ye Yuan dari Marsial Sekur Sekte Surgawi Di depannya adalah seorang pria parubaya dengan pakaian Cina Dia sebenarnya memiliki kultifasi Saint Sovereign Heaven Tapi sepertinya dia baru saja menerobos belum lama ini Alis Ye Yuan sedikit berkerut Pihak lain jelas tidak datang dengan niat ramah Tepatnya Ye ini Ye Yuan tidak memiliki niat untuk menyangkalnya dan berkata dengan dingin Tapi, saat kata-kata ini keluar, ekspresi dari pembangkit tenaga listrik yang hadir berubah satu demi satu Itu sebenarnya dia, bibit sisa Marsial Sekur Sekte Surgawi Dia sebenarnya tidak mati Tidak hanya dia tidak mati, keilahian asalnya bahkan menerobos ke Saint Sovereign Heaven Baru saja, dia bahkan mengarahkan keilahian asal surga penguasa sejati sampai dia melarikan diri Petik 2 Namun, dia sudah menjadi anak panah di ujung penerbangannya sekarang Zhang Kaeyun mungkin tidak akan melepaskannya Ye Yuan tidak mengenal pria ini Tetapi mayoritas pembangkit tenaga listrik yang hadir mengenalnya Pria ini tidak lain adalah kursi pertama Sekte Surgawi Jadetrui, Zhang Kaeyun Dan kursi pertama Jadetrui Heavenly Sekte secara alami adalah anggota Pill Alliance Ketika Ye Yuan memasuki Sekte Surgawi Jadetrui, Zhang Kaeyun berada dalam pengasingan tertutup Beberapa hari yang lalu, Zhang Kaeyun menerobos ke Saint Sovereign Heaven dan baru saja keluar dari pengasingan Dia tidak menyangka bahwa hari ini, pertempuran besar yang menakjubkan akan terjadi di dalam batas Sekte Surgawi Jadetrui Melalui percakapan Yan Jadetrui dan Ye Yuan, Zhang Kaeyun mengetahui identitas Ye Yuan dengan sangat cepat Saat itu, ketika Pill Alliance meluncurkan serangan lebih cepat dari jadwal, itu karena Ye Yuan Sebagai salah satu tingkat menengah aliansi Pill, Zhang Kaeyun secara alami tahu tentang identitas Ye Yuan Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan yang sekarang sudah begitu tangguh Untuk benar-benar mengalahkan surga penguasa sejati sampai dia menutupi kepalanya dan bergegas pergi Saat itu, dia sudah memunculkan ide untuk menuai keuntungan dari kedua belah pihak tanpa mengangkat jari Saat Ria Parubaya itu mendengar, dua sinar cahaya cemerlang keluar dari matanya Hahaha, keberuntungan benar-benar menyinariku, Zhang Kaeyun, baru-baru ini Pertama, saya menerobos ke Saint Sovereign Heaven Setelah itu, saya mendapatkan kontribusi besar secara gratis Zhang Kaeyun berkata sambil tertawa keras Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit, dan dia berkata dengan suara serius Kamu adalah anggota Pill Alliance Zhang Kaeyun tersenyum dan berkata, itu benar Permuliaan ini adalah kursi pertama Jadetrui Heavenly Sek Beberapa hari yang lalu, Agung ini baru saja menerobos ke Saint Sovereign Heaven Saya tidak menyangka bahwa Anda memberikan hadiah besar yang Agung ini begitu cepat Petik 2 Zhang Kaeyun tertawa sangat bahagia Runtuhnya Jadetrui Heavenly Sekte tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali Dia berada di sekte surgawi Jadetrui, selain pemerasan, itu masih spionase Justru karena inilah dia bisa mematahkan belenggu dan menerobos ke Saint Sovereign Heaven Kursi pertama Pill Alliance tidak berbeda dengan vampir di berbagai sekte Dalam pandangannya, Ye Yuan sudah ada di sakunya Ye Yuan memandang Zhang Kaeyun dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman Kalau begitu, kamu menangkapku Zhang Kaeyun juga memiliki senyum yang bukan senyuman dan berkata Wah, kamu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya Apakah Anda berpikir bahwa Agung ini tidak bisa mengatakannya? Sebelumnya, Anda dengan paksa menarik nafas dan menggunakan gerakan itu untuk menakuti Jadetrui Sekarang, jika Anda melepaskan gerakan itu lagi Keilahian asal Anda sendiri mungkin akan terkubur terlupakan terlebih dahulu Bukan Terlebih lagi, tubuh fisik Agung ini dalam kondisi baik Aku tidak takut dengan serangan dewa asalmu Sehubungan dengan Ye Yuan, Zhang Kaeyun jelas penuh percaya diri Dia telah lama melihat bahwa gerakan pemusnahan Arrow of God Ye Yuan adalah gerakan pertarungan tangan kosong Yang secara khusus menargetkan keilahian asal Langkah semacam ini sangat mematikan bagi keilahian asal yang terbuka Tapi dia adalah Saint Sovereign Heaven Keilahian asalnya juga sangat kuat Selanjutnya, itu tinggal di lautan kesadaran Itu hanya omong kosong bagi Ye Yuan yang ingin menggunakan langkah itu untuk secara langsung menembus lautan kesadarannya Jika Ye Yuan masih di puncak kekuasaannya, dia secara alami akan sedikit takut Tapi sekarang, selain menyerah tanpa perlawanan, Ye Yuan tidak punya jalan lain untuk diambil Zhang Kaeyun menjadi lebih dan lebih percaya diri saat dia berbicara dan terus berkata dengan sombong Selanjutnya, apakah Anda berpikir bahwa anggota alian sipil saya sama dengan orang bodoh itu sekarang? Tanpa asal serangan dewa berarti Huhu, fondasi pil alliance saya adalah apa yang tidak dapat Anda bayangkan? Petik 2 Selesai mengatakan, kekuatan keilahian asal Zhang Kaeyun menyebar, ekspresi pembangkit tenaga listrik di sekitar berubah satu demi satu Sangat kuat Kekuatan keilahian asal Zhang Kaeyun dan Ye Yuan, satu seperti matahari siang sementara yang lain seperti matahari terbenam di barat tidak ada perbandingan sama sekali Ilusi Ye Yuan masih sangat tenang saat ini dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata Jadi, ini semua analisismu Anda merasa bahwa saya sudah tidak memiliki kekuatan untuk melawan sekarang Anda sedang duduk di atas gunung menyaksikan harimau berkelahi sebelumnya Menunggu kami berdua saling aus sebelum Anda berani keluar dan berurusan dengan saya Wajah Zhang Kaeyun menjadi hitam Kata-kata Ye Yuan sangat menghina Ye Yuan acu tak acu terhadap Zhang Kaeyun yang berwajah hitam dan terus berkata Yupil Alliance memiliki fondasi yang dalam Karena kultifasi Anda mirip dengan milik saya Selanjutnya, keilahian asal Anda tersimpan di lautan kesadaran Anda Ini kuat dan Anda bahkan tidak berani keluar dan melakukan konfrontasi frontal Mungkin jika Anda baru saja bergerak, hasilnya akan sangat berbeda Sangat menyesal untuk memberitahu Anda, surga penguasa sejati tidak selemah yang Anda bayangkan Alasan mengapa Yan Jade True dipukuli sampai seperti itu oleh ku adalah karena dia hanya kekurangan kesempatan untuk mengatur nafas Begitu dia menarik nafas, saya hanya akan memiliki satu jalan yang terbuka untuk saya, itu akan menjadi kematian Semakin Ye Yuan mengucapkan kata-kata itu, semakin hitam wajah Zhang Kaeyun Dia tiba-tiba merasa bahwa dia sepertinya melewatkan sesuatu Ye Yuan terus berbicara, berbicara begitu banyak Aku sebenarnya hanya ingin memberitahumu bahwa kamu melewatkan kesempatan terbaik untuk menangkap atau membunuhku Meskipun saya saat ini sudah menjadi panah di ujung penerbangannya, membunuh orang lemah seperti Anda, gelar ini sudah cukup Tidak peduli seberapa banyak hartamu, seberapa dalam fondasimu, kamu masih terlalu lemah untuk menghadapi satu pukulan di depanku Petik 2 Zhang Kaeyun tersenyum dingin dan berkata, bocah, apakah kamu menunjukkan kekuatan kosong? Apakah Anda berpikir bahwa agung ini akan membiarkan Anda pergi seperti ini? Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, membuat kekuatan kosong Kamu terlalu banyak berpikir Zhang Kaeyun hanya merasakan kepalanya berdengung, dan kemudian dia tidak tahu apa-apa lagi Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan langkah besar yang dia persiapkan Bab 2763, saudara satu pikiran, ketajaman bisa memotong logam Dong Mayat Zhang Kaeyun jatuh ke tanah dengan berat Semua orang terkejut, baru kemudian sadar kembali Mati Sebelumnya, pertempuran yang menggetarkan jiwa macam apa itu Tapi sekarang, mereka bahkan tidak mendeteksi gelombang dewa asal, dan Zhang Kaeyun sudah mati Sebuah pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven lemah seperti anak ayam kecil Mendengar bahwa Ye Yuan memiliki gunung Heaven Span di tangannya, masih banyak orang yang pikirannya sedang bergerak sekarang Tapi sekarang, mereka segera memadamkan pikiran ini Terlalu berbahaya Berapa jumlah seni rahasia keilahian asal alian sipil di depan kemunculan surgawi ras jiwa Memang benar bahwa Ye Yuan telah menghabiskan banyak energi Tetapi membunuh Zhang Kaeyun pada peringkat yang sama tidak dianggap terlalu sulit Pergi beri tahu alian sipil Aku, Ye Yuan, kembali Tatapan Ye Yuan menyapu kerumunan, dan dia kembali ke Heaven Span World Segera, berita tentang pertempuran ini menyebar dengan cepat Di lima wilayah surgawi besar, semuanya kacau Surga penguasa sejati yang hanya ada dalam legenda muncul Tapi surga penguasa sejati ini baru saja muncul dan benar-benar diusir oleh Ye Yuan yang kembali dengan dominan Ye Yuan, yang pernah mendirikan pavilion pil dan memicu perang alian sipil, tidak mati Dia kembali Dia sudah tumbuh ke titik di mana dia bisa langsung membunuh Saint Sovereign Heavens Berbagai sekte surgawi utama dari lima wilayah surgawi besar mulai memiliki pikiran mereka Menjadi boneka alian sipil hanya karena kekuatan despotik alian sipil Pembangkit tenaga berbagai sekte secara alami tidak mau Kalimat acu tak acu ketika Ye Yuan pergi tidak diragukan lagi memberitahu alian sipil bahwa dia, Ye Yuan, sudah memiliki kemampuan untuk membalas dendam Namun, pembangkit tenaga listrik dari seluruh masih menunggu dan menonton Mereka sedang menunggu, menunggu bagaimana Ye Yuan akan membalas dendam pada Pil Alliance Di Pil Alliance, di aula besar mereka, beberapa lusin aura kuat membuat orang melirik sekilas Li Changsheng duduk tinggi di atas, tatapannya menatap Saint Sovereign Heaven di bawah, dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama Suasana di aula besar tampak sangat menghambat Saint Sovereign Heaven yang sedang ditatap itu memiliki keringat dingin yang mengucur deras di dahinya Akhirnya, dia tidak bisa menahan tatapan ini dan melangkah keluar dari barisan dan berkata, aliansi umum, ini Pada saat itu, saya menembus kekosongan dengan satu pukulan dan benar-benar mengacaukan aturan spasial Berbicara secara logis, sangat mustahil baginya untuk selamat Orang ini adalah ketua aliansi lima Pil Ringan yang memimpin aliansi Pil untuk menghancurkan sekte surgawi aman bela diri hari itu, Zhao Ding Ketika berita itu datang, reaksi pertamanya adalah omong kosong Lapisan surgawi luhur yang lebih besar benar-benar bertahan di bawah pukulannya Hal semacam ini terlalu fantastis Tapi dia memang hidup, dia tidak hanya bertahan, tetapi dia bahkan berkultivasi ke Saint Sovereign Heaven Li Changsheng berkata dengan acuh tak acuh, tanpa suka maupun duka Ini, ini, aliansi umum, Anda memberi saya kesempatan Aku akan pergi membunuhnya Zhao Ding mengertakkan gigi dan berkata Li Changsheng menatap lurus ke arahnya dan berkata, bisakah kamu membunuhnya? Ketika Zhang Kei Yun menghadapinya, dia langsung dibunuh olehnya dengan serangan dewa asal Meskipun Anda berada di tengah Saint Sovereign Heaven, apakah Anda yakin dapat memblokir serangan keilahian asalnya? Petik 2 Saya Zhao Ding terdiam Berita yang datang terlalu konyol Surga berdaulat suci yang lebih rendah Ye Yuan benar-benar mengalahkan surga berdaulat sejati sampai dia menutupi kepalanya dan bergegas pergi Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Tapi sepertinya banyak hal yang tidak mungkin telah terjadi Pada saat ini, Li Changsheng tiba-tiba mengeluarkan batu giok dan berkata dengan dingin, ini adalah seni mistik pertahanan dewa asal Setelah mengolahnya, itu cukup untuk menahan serangan dewa asal dengan level yang sama Selama periode ini, Anda semua mengesampingkan urusan di tangan Anda dan berkultivasi dengan baik Tidak peduli seberapa kuat bocah itu, dia hanyalah satu orang, itu saja Dia tidak bisa mengaduk banyak gelombang Saat semua orang mendengar, mereka langsung sangat gembira Serangan dewa asal sangat sulit untuk dipertahankan Dengan ini, mereka tidak akan takut pada Ye Yuan lagi Zhao Ding sangat gembira dan berkata, terima kasih banyak, aliansi umum Aliansi umum, yakinlah, setelah bawahan ini mengolah seni mistik ini, aku pasti akan pergi dan membunuh anak ini Li Changsheng sedikit menganggup dan tidak mengatakan apa-apa Ye Yuan kecil yang sangat sedikit, dia tidak menganggapnya serius Di aliansi darah, seorang pria berdiri di puncak gunung dengan tangan di belakang punggungnya Tatapannya bersemangat saat dia berkata Pang, aku tahu kamu tidak akan mati dengan mudah Selama kita berdua bersaudara, sekte surgawi aman bela diri tidak akan hancur Akan datang suatu hari di mana kita akan memusnahkan Pil Alliance Kepala aliansi-aliansi darah yang terkenal adalah mantan surga pilihan marsial sekur sekte surgawi, Luo Yunxing Beberapa tahun ini, dia telah ditingkatkan di tengah pembantaian, dan akhirnya, dia mencapai setengah langkah Saint Sovereign Heaven Hanya saja keinginan untuk menghancurkan Pil Alliance masih jauh dan tidak dalam waktu dekat Kembalinya Ye Yuan meningkatkan kepercayaan dirinya, dan dia akhirnya melihat secercah cahaya Di Heavenspun World, ketika Mitian melihat Ye Yuan, dia langsung melepaskan semburan pelecehan Kamu, kenapa kamu tidak mati di luar? Harus menipu ayahmu setiap kali, bermain-main seperti yang kamu lakukan Ayahmu akan ditipu olehmu sampai mati bahkan sebelum kembali ke rumah Melihat penampilanmu yang setengah mati, lebih baik mati Mitian membuat Yue Mengli membawa tubuh fisik Ye Yuan kembali ke istana surgawi labirin Dia memanfaatkan formasi susunan di istana surgawi labirin untuk mengembalikan kerugian bocah berdaging itu Tapi Ye Yuan saat ini adalah orang yang sangat miskin Selama kultivasi sebelumnya, Ye Yuan telah menghabiskan semua kristal surgawinya Kemudian, untuk melanjutkan perjalanan, dia menghabiskan Pil surgawi padanya Tak berdaya, Mitian hanya bisa menyuntikkan kekuatan naga sejatinya sendiri ke dalam formasi susunan Untuk membantu Ye Yuan menebus kerugiannya Pada akhirnya, dia menderita kerugian besar dalam vitalitas lagi kali ini Namun, kali ini lebih baik daripada yang terakhir kali Dia masih memiliki kekuatan untuk memarahi orang Melihat penampilan lemah dewa asal Ye Yuan, Yue Mengli berkata dengan cemas Kakak Yuan, apa kamu baik-baik saja? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa Bahaya tersembunyi dari Heaven Spun World kali ini dianggap benar-benar tumbang Nanti, saya akan membantu Anda semua mencapai stratum surgawi Kita akan pergi ke 33 surga bersama-sama Yue Mengli berkata, lalu, apakah kamu telah menemukan cara untuk menyelamatkan Elder Sister Ling Sui? Ye Yuan menganggup dan berkata, tidak lama lagi, aku akan dapat membantunya memadatkan jiwanya Omong-omong, saya masih harus berterima kasih kepada senior Mitian untuk masalah ini Petik 2 Huh! Mitian mendengus dingin Kedua orang ini secara terbuka menunjukkan kasih sayang, secara langsung mengabaikannya Anda memarahi Anda, aku akan lembek sendiri Betulkah? Itu keren Surga memiliki mata, akhirnya bisa membangkitkan kakak Ling Sui Yue Mengli melompat dengan penuh semangat Dia tahu apa kabut terbesar di hati Ye Yuan, jadi dia bahagia untuk Ye Yuan dari lubuk hatinya Adapun cedera dewa asal ini, itu bukan apa-apa bagi Ye Yuan Ras Jiwa bertarung dengan kondisi keilahian asal Kerusakan tidak bisa dihindari Karena kemunculan surgawi adalah kanon tertinggi ras jiwa, secara alami ada metode untuk memulihkan keilahian asal Tiga bulan kemudian, Ye Yuan akhirnya pulih ke kondisi puncaknya Setelah Ye Yuan kembali ke Grand Bright Jade Complete Heaven, dia memotong jalur pesawat dengan satu pedang Secara langsung memisahkan Heaven Spun World dan Grand Bright Jade Complete Heaven Dengan cara ini, dia benar-benar tidak akan khawatir Tanpa lorong pesawat, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven Mereka tidak akan dapat melewati dinding batas dan mencapai dunia Heaven Spun juga Baru saja kembali ke benua Rain Clear, sesosok muncul untuk menyambut Justru Luo Yun Xing Kamu Yuan, haha, akhirnya aku menemukanmu Alis Ye Yuan terangkat, dan dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan Saudara Luo, kamu aman dan sehat Ini benar-benar hebat Setelah beberapa obrolan ringan, Luo Yun Xing tersenyum dan berkata Ye Yuan, sejak kamu kembali, bergabunglah dengan aliansi darah kami Kami saudara satu pikiran, ketajaman dapat memotong logam Tidak peduli seberapa kuat pil alliance, kita selalu bisa menghancurkan mereka suatu hari nanti Aliansi darah Ye Yuan terkejut dan berkata dengan terkejut Ternyata aliansi darah ini benar-benar didirikan olehmu Luo Yun Xing tertawa terbahak-bahak dan berkata Saat ini, ada 36 organisasi yang menentang aliansi pil di lima wilayah surgawi besar Aliansi darahku adalah yang terkuat Menggulingkan pil alliance adalah beban berat dengan jalan yang panjang Tapi, kau dan aku satu pikiran, kita akan bisa mencapainya suatu hari nanti Ye Yuan menatap Luo Yun Xing, sedikit keanehan muncul di wajahnya Bab 2764, segera kembali Melihat keterkejutan Ye Yuan, Luo Yun Xing bahkan berpikir bahwa pencapaiannya mengejutkan Dan tidak bisa menahan perasaan lebih bangga pada dirinya sendiri di dalam hatinya Memang, dalam waktu 100 tahun yang singkat, dia tidak hanya berkultivasi ke setengah langkah Saint Sovereign Heaven sendiri, dia bahkan mendukung tim yang sangat besar Dia memiliki kualifikasi untuk dibanggakan Saudara Luo, apakah kekuatanmu yang terkuat di aliansi darah? Tanya Ye Yuan Tentu saja Luo Yun Xing menganggup dan berkata, aliansi darah kita memiliki hampir seribu orang Ada total tiga kepala aliansi besar, termasuk saya dan dua deputi Semua setengah langkah Saint Sovereign Heaven Dua lainnya adalah pembangkit tenaga Sekte Surgawi Manifestasi Segudang dan Sekte Surgawi Sangyu Ayo, kembali ke aliansi darah denganku dulu Mari kita rencanakan masa depan secara detail Luo Yun Xing menarik Ye Yuan dan tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan sebelum merobek udara Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa setengah enggan Ye Yuan sedikit kecewa Mereka bahkan tidak memiliki Saint Sovereign Heaven Mereka tidak bisa mengaduk gelombang sama sekali Bagi Pil Alliance, mereka hanyalah kentang goreng kecil, kan? Kemungkinan besar, itu bahkan tidak mengintimidasi seperti dia mengucapkan sepatah katapun Sepanjang perjalanan, keduanya secara alami tidak bisa membuang obrolan ringan Ye Yuan juga tidak menyembunyikannya Menjelaskan secara singkat situasi dia tiba di Tanah Surgawi Selatan dalam sebuah kecelakaan yang timbul dari banyak penyebab Luo Yun Xing mengetahui bahwa Ye Yuan berkultivasi dengan pahit di Tanah Surgawi Selatan sebelum dia memiliki pencapaian hari ini dan juga tidak terlalu banyak berpikir Namun, lebih dari 100 tahun yang singkat, sudah sangat sulit bagi Ye Yuan untuk dapat berkultivasi ke surga berdaulat giyok Sepanjang jalan, Luo Yun Xing tidak berani memasang pajangan besar dan berjalan dengan sangat hati-hati Setengah bulan kemudian, kedua orang itu tiba di pegunungan di tepi daerah Surgawi Daikrik Di pegunungan, air terjun bergelombang mirip dengan bima sakti yang menggantung terbalik Luo Yun Xing membawa Ye Yuan dan benar-benar melewati air terjun besar dan tiba di alam mistik spasial Pemandangan di depan mata mereka berubah, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda Di alam mistik, ada pemandangan yang ramai Sebagian besar orang berkultivasi, sebagian kecil sibuk dengan urusan lain-lain Luo Yun Xing tersenyum sedikit dan berkata, Ye Yuan, bagaimana tempatku? Ye Yuan sedikit menganggup dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk Dia benar-benar merasa bahwa itu tidak buruk Dengan kepribadian Luo Yun Xing, dia pasti telah membayar banyak untuk dapat membangun fondasi yang begitu besar Tempat ini awalnya adalah dunia mistik kecil Aliansi darah kami menangkapnya dan mengubahnya menjadi base scam kami Jangan melihat bagaimana Pil Alliance itu tangguh Begitu kita bersembunyi di sini, bahkan jika mereka menggali tiga kaki di bawah tanah Mereka juga tidak akan bisa menemukan kita Di masa depan, Anda berkultivasi di sini dengan nyaman Serahkan sisanya padaku Saat dia berbicara, dua sosok datang untuk menyapa Kedua orang itu berkata serempak, kepala aliansi Luo Yun Xing tersenyum dan berkata, dua bersaudara datang tepat pada waktunya Biarkan saya memperkenalkan dia kepada Anda Ye Yuan, yang satu ini pernah menjadi jenius tak tertandingi dari miriat manifestation Heavenly Sek, Yu Hai Zeng Ini adalah wakil master sekte-sekte surgawi Sang Yu, Zhou Yun Xiang Mereka berdua sekarang adalah wakil ketua aliansi-ketua aliansiku dan adalah tangan kiri dan kananku Ye Yuan memberi hormat kepada mereka berdua dan berkata, bagaimana kabarmu, saudara Yu, saudara Zhou Yu Hai Zeng tersenyum dan berkata, aku sudah lama mendengar tentang reputasi besar kakak Ye, senang bertemu denganmu Luo Yun Xing melanjutkan, dua bersaudara, yang satu ini adalah Ye Yuan dari sekte surgawiku, pendiri pavilion pil Juga, dia adalah ketua aliansi baru aliansi darah kita juga Saat kata-kata ini keluar, Ye Yuan terkejut dan tahu bahwa semuanya akan menjadi buruk Benar saja, ekspresi Yu dan Zhou dua orang berubah Kepala aliansi, apa artinya ini? Zhou Yun Xiang berkata dengan wajah serius Luo Yun Xing acu tak acu dan berkata sambil tersenyum, Ye Yuan adalah master sekte baru marsial sekur sekte surgawiku Dia secara alami tidak bisa berada di bawah Luo ini Jadi mulai hari ini, Ye Yuan adalah ketua aliansi darahku Sebelum Ye Yuan mengatakan apa-apa, Zhou Yun Xiang berkata dengan sangat marah Luo Yun Xing, kamu memperlakukan aliansi darah sebagai apa? Kami menghormati Anda sebagai kepala aliansi kami Itulah yang Anda tukarkan dengan bertarung tanpa gentar dalam pertempuran berdarah Anak laki-laki ini belum memberikan kontribusi terkecil Apa hak dia untuk menjadi ketua aliansi? Sekte surgawi aman bela diri Anda adalah bisnis sekte surgawi aman bela diri Anda Apa hubungannya dengan kita? Yu Hai Zeng juga berkata, kepala aliansi, tolong tarik kembali perintahnya Berita yang didapat aliansi darah adalah bahwa Ye Yuan kembali Adapun apa yang telah dilakukan Ye Yuan di True Yang Heavenly Domain, mereka tidak menyadarinya Di bawah tekanan tinggi dari Pill Alliance, terlalu sulit bagi faksi-faksi yang tersebar ini untuk ingin mendapatkan intel Oleh karena itu, membiarkan langit berdaulat diok atas menjadi kepala aliansi mereka Mereka memiliki 10 ribu ketidaksetujuan Kemarahan Luo Yunxing membayang, tapi dia masih menahannya dan berkata dengan suara serius Aku sudah memutuskan masalah ini Jangan menyebutkannya lagi Pada titik ini, Ye Yuan tidak punya pilihan selain berbicara Saudara Luo, saya tidak punya niat untuk mengambil posisi kepala aliansi ini Kata Ye Yuan Luo Yunxing melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata Sebelum leluhur meninggal, dia sudah mengatakan sebelumnya Agar saya membantu Anda menghidupkan kembali sekte surgawi aman bela diri Sekarang, bagaimana saya bisa mengganti master sekte? Jangan menyebutkan masalah ini lagi Petik 2 Zhou Yunxing juga memiliki kepribadian yang kasar dan berkata dengan suara dingin Pang, jangan palsu di sini Kami tidak akan membiarkan Anda menjadi kepala aliansi Terlebih lagi, saat itu, jika bukan karena Anda Ajaran daul lima sekte kami juga tidak akan hancur Tatapan Luo Yunxing berubah menjadi niat Dan dia berkata dengan suara dingin Zhou Yunxing, apa maksudmu? Zhou Yunxing tersenyum dingin dan berkata Apakah kamu tidak mengerti maksudku? Luo Yunxing berkata dengan sangat marah Aliansi pil telah merencanakan untuk waktu yang lama Bahkan tanpa pavilion pil, mereka akan meluncurkan serangan cepat atau lambat Selanjutnya, pada saat itu, bahkan tidak akan ada kita Sisa-sisa ini muncul Apakah kamu bahkan tidak mengerti ini? Petik 2 Zhou Yunxing berkata dengan mendengus dingin Jadi apa? Aliansi darah didirikan oleh saudara-saudara kita menggunakan hidup mereka Aku hanya tidak ingin Tom, Dick, atau Harry Acak yang datang untuk memanen buah kita Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata ketika mendengarnya Sebuah vaksi yang bahkan tidak memiliki Saints of Rain Heavens Apakah dia akan tertarik? Jangan melihat bagaimana masing-masing dan setiap orang ini tampak sangat mengesankan Membuat Pil Alliance tidak berdaya Kenyataannya, mereka hanyalah lelucon di mata Pil Alliance Ledakan Tiba-tiba, dunia mistik bergetar Ekspresi semua orang berubah Dan tepat pada saat ini, seorang bawahan tiba-tiba datang untuk melaporkan dengan panik Tiga kepala aliansi, semuanya buruk Alam mistik kita telah dikelilingi oleh Pil Alliance sampai bahkan air pun tidak bisa merembes Ekspresi Luo Yunxing berubah liar, dan dia berkata, siapa yang dikirim oleh Pil Alliance Kulit bawahan itu pucat pasi saat dia berkata, ada 15 setengah langkah Saint Sovereign Heavens di luar Dan pembangkit tenaga Jade Sovereign Heaven dan Sublime Heaven yang tak terhitung jumlahnya Pangkalan kita seharusnya terbuka Saat semua orang mendengar, wajah mereka menjadi pucat pasi Mereka tidak memiliki cara untuk menandingi kekuatan ini sama sekali Tentara Pil Alliance jelas datang dengan persiapan Ekspresi Zhou Yunxiang menjadi gelap, dan dia menunjuk Ye Yuan dengan marah dan berkata, pasti anak ini Dia baru saja tiba, dan orang-orang dari Pil Alliance datang Luo Yunxing, kamu masih ingin dia menjadi ketua aliansi Luo Yunxing berkata dengan sangat marah, Zhou Yunxiang Teruslah berbicara dan ayahmu akan membunuhmu Ye Yuan setia dan benar, sangat tidak mungkin untuk mengkhianati kita Tetapi Zhou Yunxiang tidak membelinya dan berkata sambil mencibir Orang mungkin mengenal seseorang untuk waktu yang lama tanpa memahami sifat aslinya Apalagi, bertahun-tahun telah berlalu Bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak berubah? Stratum surgawi sebelum besar yang sangat sedikit saat itu menjadi surga penguasa giyok atas dalam waktu seratus tahun Tidakkah Anda merasa aneh? Petik 2 Mendering Pedang panjang Luo Yunxing tiba-tiba terlepas dari sarungnya Dan sebuah pedang menyerang Zhou Yunxiang Zhou Yunxiang bisa menanyainya, tapi dia tidak bisa menanyai Ye Yuan Namun, pedang ini diblokir Orang yang memblokir pedang ini tidak lain adalah Ye Yuan Ye Yuan tersenyum dan berkata Bukankah itu hanya sekelompok setengah langkah Saint Sovereign Heavens? Serahkan padaku, Saudara Luo, tunggu sebentar Saya akan segera kembali Petik 2 Bab 2765 Tercengang Suara Ye Yuan belum memudar ketika Yu Haizeng menghentikannya Apa, Anda memikat orang-orang aliansi Pil, dan sekarang, Anda masih ingin pergi? Yu Haizeng berkata dengan senyum dingin Waktunya terlalu kebetulan, mereka baru saja mencapai, dan orang-orang Pil Alliance datang Bukan orang-orang aliansi darah untuk tidak curiga Dan pada kenyataannya, Ye Yuan juga sangat berhati-hati di sepanjang jalan Perasaan surgawinya selalu menyebar Bahkan jika ada pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven yang mengikuti mereka Itu benar-benar tidak bisa lepas dari penyelidikan Ye Yuan juga Oleh karena itu, Ye Yuan sangat yakin bahwa base camp aliansi darah memang terekspos Pada kenyataannya, dengan kekuatan aliansi Pil saat ini Jika mereka benar-benar memutuskan untuk berurusan dengan aliansi darah Bagaimana mungkin ada logika untuk tidak dapat menemukan mereka Alasan mengapa mereka membiarkan mereka melakukan sesuka mereka sebenarnya Hanya menunggu mereka menjadi gemuk sebelum disembeli Jika dia adalah kepala aliansi Pil Alliance Dia juga akan melakukan hal yang sama Daripada ada suara-suara yang berlawanan di mana-mana Lebih baik mengemukkan mereka dan mengumpulkan mereka dalam satu gerakan Dan dia sendiri hanya ada di sana pada waktu yang tepat, itu saja Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata Kakak Yu salah, tapi tempat ini sudah terbuka Anda semua sebaiknya mengumpulkan barang-barang Anda dan bersiap untuk pergi Petik 2 Selesai mengatakan itu, sosok Ye Yuan bergoyang Dan dia langsung menghilang di depan mata Yu Haizeng Apa lelucon? Mengenai Ye Yuan saat ini, aturan spasialnya sudah mencapai tingkat keempat tahap akhir Bagaimana mungkin hanya Yu Haizeng yang menghentikannya? Ekspresi Yu Haizeng berubah liar Memutar kepalanya untuk melihat Dia menemukan bahwa sosok Ye Yuan sudah pergi Yu Haizeng meledak dengan amarah dan berteriak dengan dingin Luo Yunxing, lihat apa yang telah kamu lakukan Kami telah berbagi hidup dan mati selama lebih dari 100 tahun Anda benar-benar mengundang serigala ke dalam rumah Dan membiarkan seribu saudara jatuh ke dalam perangkap maut Zhou Yunxiang tersenyum dingin dan berkata Huhu, Luo Yunxing, kamu sangat bagus Kamu benar-benar menghunus pedangmu ke arahku Pada saat ini, Luo Yunxing juga tenang Menarik nafas dalam-dalam, dia berkata Dua bersaudara, akulah yang impulsif sekarang Tapi, untuk mengatakan bahwa Ye Yuan mengkhianati sekte surgawi aman beladiri Aku tidak akan percaya bahkan jika aku mati Dihadapkan oleh musuh yang tangguh, kita tidak bisa memiliki perselisihan internal Dua bersaudara, mari kita lewati rintangan yang sulit kali ini terlebih dahulu Nanti, kalian menyerangku Saya akan melakukan semua yang saya bisa Dan menunda pembangkit tenaga setengah langkah Saint Sovereign Heaven sebanyak mungkin Kalian berdua, bawa saudara kita untuk keluar dari pengepungan Berapa banyak yang bisa melarikan diri akan tergantung pada nasib Petik 2 Mendengar Luo Yunxing berkata demikian Yu Haizeng dua orang juga tahu bahwa masalah ini sangat penting Memiliki perselisihan internal saat ini setara dengan mencari kematian Keduanya menganggupkan kepala dan mulai menghitung orang-orang itu Bersiap untuk keluar dari pengepungan Agar aliansi darah dapat menjadi faksi hebat nomor satu Mereka tentu saja tidak memiliki reputasi yang tidak pantas Pasukan seribu kuat itu selesai berkumpul dengan sangat cepat Luo Yunxing memimpin, dan semua orang memiliki ekspresi penuh semangat mulia Yang menggugah dan serius untuk mati di wajah mereka Jelas, mereka semua siap untuk bertarung sampai mati Tatapan Luo Yunxing berubah menjadi niat Dan dia berteriak keras, bunuh Membunuh Luo Yunxing melompat dan hendak keluar dari alam mistik Tapi tepat pada saat ini, sesosok muncul di pintu masuk Ye Yuan memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, semua berkemas Hanya bagus kemudian, tempat ini bukan tempat untuk tinggal lama Ayo pergi Semua orang saling bertukar pandang, terutama Zhou Yunxing dan Yuhaizeng Dua orang yang memiliki wajah bingung Mengapa orang ini kembali? Jika orang ini adalah pengkhianat, mengapa dia kembali? Jika tidak, orang ini tidak bernoda dan sepertinya dia tidak pernah mengalami pertempuran hebat sama sekali Apa yang terjadi? Juga, di mana pramuka? Mengapa tidak ada satupun yang kembali sampai sekarang? Ye Yuan, mengapa kamu kembali? Dengan teknik gerakan Anda, melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah Cepat dan pergi Luo Yunxing berkata dengan cemberut Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya secara alami datang untuk membawa kalian semua pergi Ikut denganku Selesai berkata, Ye Yuan berbalik dan keluar dari alam mistik Tatapan Luo Yunxing berubah menjadi niat, dan dia mengikutinya Melewati pintu masuk, Luo Yunxing mengangkat auranya ke level tertinggi, bersiap untuk bertempur Tapi segera, dia tercengang Tidak ada satu orang pun di luar air terjun besar Astaga, astaga, astaga Tentara aliansi darah keluar dari lorong satu demi satu Setelah keluar, mereka juga tercengang Bukankah dikatakan bahwa mereka dikelilingi? Bukankah dikatakan bahwa ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya? Di mana orang-orang? Pada saat ini, seorang pengintai tiba-tiba bergegas keluar Zhou Yunxing berteriak dengan dingin Wang Chun, apa yang telah dilakukan beberapa dari kalian? Wang Chun tersenyum pahit dan berkata Kepala aliansi Zhou, J baru saja Aku benar-benar tercengang dan sejenak lupa masuk untuk melapor Alis Zhou Yunxing sedikit berkerut Dia tahu bahwa anggota aliansi darah semuanya adalah veteran dari seratus pertempuran Acara akbar macam apa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya? Apa yang bisa membuat rubah tua yang licik seperti Wang Chun tercengang? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Yuan Berpikir pada dirinya sendiri Bukankah orang ini melakukan sesuatu, kan? Bagaimana ini mungkin? Apa hal besar yang menghancurkan bumi yang bisa dilakukan oleh surga berdaulat giyok atas? Tapi, Wang Chun menatap Ye Yuan dengan ketakutan dan berkata Saat tuan ini keluar, dia membunuh semua setengah langkah Saint Sovereign Heavens pihak lain dalam sepuluh napas Tentara Pil Alliance tersebar dan melarikan diri dalam kekacauan dalam sekejap mata Yang mulia mengejar sepanjang jalan dan membunuh semua surga berdaulat giyok pihak lain Petik 2. Keheningan mati Cerita fantasi aneh macam apa yang kamu bicarakan Surga penguasa giyok atas membunuh semua surga penguasa surga setengah langkah dalam sepuluh napas Tiba-tiba, Zhou Yunxiang meledak dalam kemarahan dan berkata Wang Chun, omong kosong apa yang kamu katakan Maksudmu, dia membunuh pasukan Pil Alliance sendirian Ekspresi Wang Chun jelek saat dia berkata I ini seperti itu Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum Apakah mayatnya sudah dikumpulkan Wang Chun menganggup dan berkata Saudara-saudara sedang mengumpulkan mereka Ini harus tentang selesai Yang mulia, saya akan mengantar Anda Ye Yuan menganggup sedikit dan mengikuti Mayat setengah langkah Saint Sovereign Heavens secara alami memiliki cukup banyak rampasan Bagi aliansi darah, itu juga merupakan panen besar Segera, mayat yang berserakan di tanah muncul di depan semua orang Seluruh tempat menjadi sunyi senyap sekali lagi Li Chuan, Cha Meng, Yang Nan, mereka, mereka semua mati Zhou Yunxiang melihat mayat-mayat ini Bola matanya hampir keluar Surga Saint Sovereign setengah langkah ini telah bertarung dengan mereka berkali-kali Aliansi darah telah menderita kerugian besar di tangan beberapa orang ini Sekarang, mereka sebenarnya semua sudah mati Hahaha Tiba-tiba, Luo Yunxiang tertawa terbahak-bahak dan berkata Ye Yuan, kamu benar-benar memperluas wawasanku hari ini Dasar brengsek, kamu benar-benar bersembunyi dariku dengan pahit Ye Yuan tersenyum dan berkata Kamu juga tidak bertanya Saat dia berkata, dia memandang Zhou Yunxiang dan berkata sambil tersenyum Saudara Zhou, Saudara Yu, sekarang, saya dapat membuktikan bahwa saya bukan pengkhianat, kan? Zhou Yunxiang mengungkapkan senyum yang bahkan lebih buruk daripada menangis dan berkata T tentu saja Dia saat ini ingin menemukan lubang di tanah untuk ditembus Sejak awal, dia telah mempertanyakan kualifikasi Ye Yuan Kemudian, dia bahkan mempertanyakan bahwa Ye Yuan adalah pengkhianat dan bahwa orang-orang dibawa olehnya Tapi sekarang, fakta membuktikan bahwa Ye Yuan hanyalah penyelamat mereka Hari ini, jika bukan karena Ye Yuan, aliansi darah akan benar-benar tamat Adapun Yu Hai Zeng, dia bahkan berkeringat dingin Dia sebenarnya ingin bergerak melawan Ye Yuan sekarang Ye Yuan membunuh setengah langkah Saint Sovereign Heavens seperti membunuh ayam Jika demikian, maka untuk membunuhnya sendirian, dia menganggap bahwa mengangkat tangan saja sudah cukup Bagaimana surga penguasa giyok atas bisa begitu menakutkan? Tuan, Ye, barusan, hanya Yu yang memiliki mata Tetapi tidak bisa melihat, berharap Tuan Ye tidak mengingatnya Yu Hai Zeng berkata dengan senyum pahit Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum Dua saudara tidak harus seperti ini Tidak mudah bagi aliansi darah untuk bangkit Menjadi sedikit berhati-hati adalah suatu keharusan Pada kenyataannya, saya tidak datang ke aliansi darah untuk menjadi kepala aliansi Anda Tetapi datang untuk mengundang saudara Luo dan Anda berdua untuk melakukan perjalanan ke Gunung Miriat Demons bersama-sama Tapi sekarang, markasmu sudah terbuka Dan kamu tidak bisa terus tinggal di sini Mengapa kamu tidak membawa saudara-saudara dan pergi ke Miriat Demons Mountain bersamaku? Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah lagi Luo Yunxing berkata dengan terkejut Ye Yuan, Miriat Demons Mountain adalah wilayah roh sejati Dengan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya Bahkan ada pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven Bisakah kita, orang-orang ini, pergi? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tenang Apa aku akan menyakitimu? Bab 2766, kuil All Saints saat ini Memasuki Miriat Demons Mountain, hati Luo Yunxing dan yang lainnya menegang Gelombang aura kuat datang dari segala arah Ini semua adalah aura pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven Mereka semua, orang-orang kecil ini, terlalu lemah di depan pasukan roh sejati Tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa mereka benar-benar melanjutkan tanpa hambatan sepanjang jalan Keluar dari pangkalan, aliansi darah juga menerima banyak berita di sepanjang jalan Faksi yang menentang aliansi pil di lima wilayah surgawi besar, dari 36 yang terkuat, lebih dari setengahnya dihancurkan Sisanya juga menderita banyak korban Berita ini membuat Luo Yunxing dan yang lainnya merasa takut Zhou Yunxiang dan Yu Haizeng bahkan malu sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala Pada saat ini, jika mereka masih tidak mengerti apa yang terjadi, maka mereka bisa melupakan menjadi wakil ketua aliansi Mereka menyadari bahwa Ye Yuan benar-benar terjebak dalam pergolakan ini secara kebetulan Tapi justru karena inilah Ye Yuan menyelamatkan semua orang di aliansi darah Dan mereka bahkan salah paham dengan Ye Yuan, berpikir bahwa Ye Yuan menghianati mereka Pesta itu tiba di gunung setan banteng, dan itu langsung menjadi semarak Aula Tuan Ye Halo, Tuan Ye Tuan Aula Ye kembali Melihat pembangkit tenaga listrik satu demi satu menyapa Ye Yuan, semua orang merasa sangat terkejut Sepertinya Ye Yuan hidup sangat baik di miriat Demons Mountain Tiba-tiba, aura yang tak tertandingi dan kuat tiba dari jauh dengan lolongan Luo Yunxing tiga orang saling bertukar pandang, ekspresi mereka tiba-tiba berubah Aura surga berdaulat suci Dalam sekejap mata, mereka melihat sosok Big Yellow muncul di depan Ye Yuan Big Yellow terkekeh dan berkata, kalian semua adalah teman Master Ye, kan? Aku hanya pelayan Tuan Ye, tidak perlu sopan dengan saya, panggil saja saya Big Yellow Petik 2 S. Pelayan Luo Yunxing hampir menggigit lidahnya A.S. Sovereign Heaven sebenarnya adalah pelayan Ye Yuan Luo Yunxing ingin menemukan lubang di tanah untuk digali sekarang Terlalu memalukan Memikirkan bahwa setelah dia bertemu Ye Yuan, dia terus memamerkan pencapaiannya yang luar biasa selama bertahun-tahun Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan, dia sudah mengambil S. Sovereign Heaven sebagai pelayan Dibandingkan dengan ini, apa yang dihitung oleh aliansi darah? Dengan tamparan dari Big Yellow, seluruh Blood Alliance akan hancur Zou Yunxing dua orang bahkan lebih malu Mereka terus menghentikan Ye Yuan dari menjadi kepala aliansi sebelumnya dan hampir menarik senjata mereka melawan Luo Yunxing Ketika Ye Yuan mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi kepala aliansi-aliansi darah saat itu Zou Yunxing bahkan memarahinya karena palsu Pada akhirnya, dia benar-benar meremehkannya Tapi Big Yellow mengabaikan keterkejutan mereka dan berkata kepada Ye Yuan Tuan Ye, Anda akhirnya kembali Big Yellow khawatir sakit beberapa tahun ini Kemudian, saya kembali beberapa kali tetapi tidak dapat menemukan Anda dan orang itu Jadi saya hanya bisa kembali Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata Mengancam, tapi tidak berbahaya Akhirnya terselesaikan Bagaimana persiapan di sisi ini? Petik 2 Big Yellow berseri-seri dan berkata Tuan Ye, coba tebak berapa banyak Saint Sovereign Heavens yang dimiliki kuil all Saint kita sekarang Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata Cepat katakan Berhentilah membiarkanku menggantung Big Yellow tersenyum dan berkata Termasuk 9 dari kita yang asli Ada total 35 Saint Sovereign Heavens sekarang Kumpulan Saint Sovereign Heavens setengah langkah sebelumnya semuanya telah melangkah ke Saint Sovereign Heavens sekarang Beberapa tahun ini, fenomena di langit di atas kuil suci kita tidak pernah berhenti Ye Yuan tidak merasakan apa-apa Tetapi kaki tiga orang Luo Yunxing menjadi lunak Dan mereka hampir tersandung ke tanah Total 35 Saint Sovereign Heavens Kau benar-benar mempermainkanku, kan? Menambahkan surga Saint Sovereign di seluruh benua Rain Clear Apakah ada 35? Orang ini pasti sedang membual Sambil berbicara, seorang wanita berjalan ke arah mereka Melihat Ye Yuan, dia segera membungkuk dan berkata Tuan Ye telah kembali Kongling berterima kasih kepada Tuan Ye karena telah memberikan pil itu Ye Yuan tersenyum dan berkata Kamu, King Kongling Oh, tidak, aku seharusnya memanggilmu Saint Exalt Kongling sekarang Jika bukan karena Tuan Ye, Kongling mungkin tidak akan memiliki harapan untuk Saint Sovereign Heaven dalam kehidupan ini Jika Tuan Ye memiliki tugas, jangan ragu untuk memberi instruksi Petik 2 Haha, kalau begitu aku akan mengganggu Saint Exalt Kongling Tuan Ye terlalu sopan Seharusnya begitu Setelah berbicara, Kongling pergi Sepanjang jalan, dia benar-benar bertemu banyak kenalan Ye Yuan telah bertemu orang-orang ini di Miriat Spirit Summit sebelumnya Pada saat itu, mereka semua masih setengah langkah Saint Sovereign Heaven Sekarang, mereka semua sudah menerobos ke Saint Sovereign Heaven Ketika orang-orang ini melihat Ye Yuan, mereka secara alami sangat sopan Sepanjang jalan, Ye Yuan sangat sibuk Ketika Saint Sovereign Heaven lewat, Zhou Yun Xiang menelan ludahnya dan berkata kepada Yu Haizeng, berapa? Ini? Yu Haizeng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan senyum pahit, yang ketujuh Zhou Yun Xiang juga tersenyum pahit dan berkata, Saya telah menjalani seluruh hidup saya dan belum pernah melihat begitu banyak Pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven Kapan Saint Sovereign Heavens menjadi kubis juga? Petik 2 Ketiga orang itu saling bertukar pandang, semuanya tersenyum pahit tanpa henti Hu hu, Saint Sovereign Heavens yang menerobos beberapa tahun ini terlalu banyak Segala macam urusan Miriat Demons Mountain membutuhkan mereka untuk ditangani Jadi sepertinya agak berantakan Kuning besar menjelaskan Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, bagaimana dengan sisi selatan surgawi? Big Yellow berkata, kami mengirim setumpuk pil surgawi Dua master aula besar dan tiga kepala keluarga besar, serta city lord Manor City lord Ironcore Semuanya telah menembus ke Saint Sovereign Heaven Tanah surgawi selatan memiliki enam surga suci yang berdaulat sekarang Petik 2 Luo Yun Xing tiga orang sudah terkejut sampai jeroan mereka telah bergeser posisi Bahkan pada hari ketika lima sekte besar surgawi dihancurkan, mereka juga tidak terkejut seperti hari ini Selama lebih dari seratus tahun, mereka bertempur habis-habisan Dengan paksa mengukir jalur darah, sebelum mereka memiliki seribu aliansi darah yang kuat Tapi apa yang Ye Yuan lakukan? Orang ini benar-benar menciptakan pasukan Saint Sovereign Heaven Sekarang, hanya dari apa yang mereka dengar, sudah ada 41 Saint Sovereign Heavens Tidak peduli seberapa tangguh pil alliance itu, juga tidak mungkin memiliki begitu banyak Saint Sovereign Heavens Ketua aliansi-aliansi darah Luo Yun Xing bahkan memiliki keinginan untuk menangis sekarang Dengan perasaan yang sangat terkejut, rombongan itu tiba di Kuil All Saint Ye Yuan berkata, apakah masih ada pil takdir suci? Big Yellow menganggup dan berkata, ada banyak pil takdir suci Tiga Master Aula menggunakan tiga botol untuk berkultivasi Sisanya didistribusikan ke Saint Sovereign Heavens setengah langkah itu Masih ada dua botol tersisa sekarang, dengan hampir 20 pil Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata, beri mereka tiga Brother Luo, Brother Zhou, Brother Yu Kalian tinggal di Kuil All Saint dengan ketenangan pikiran beberapa hari ini Dan bersiap untuk menerobos ke Saint Sovereign Heavens Aliansi pil memusnahkan lima wilayah surgawi besar kita dan memperbudak benua Rain Clears Tidak lama lagi, kita pasti akan membuat mereka membayar hutang mereka dengan darah Zhou Yunxiang bergumam, as Saint Sovereign Heaven Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan dapat menerobos ke Saint Sovereign Heaven suatu hari nanti Meskipun dia mencapai setengah langkah Saint Sovereign Heaven Dia benar-benar tidak memiliki ide tentang Saint Sovereign Heaven Langkah ini terlalu sulit Sedemikian rupa sehingga ketika Ye Yuan mengatakan Saint Sovereign Heaven sekarang Dia merasa seperti sedang bermimpi Luo Yunxiang tersenyum pahit dan berkata Ternyata ketika Anda mengikuti saya ke aliansi darah Anda berencana untuk membiarkan beberapa dari kita menerobos ke Saint Sovereign Heaven Ye Yuan tersenyum dan berkata Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Hari itu, Pil Alliance membawa hampir 200 pembangkit tenaga listrik Jadi Sovereign Heaven untuk menghancurkan sekte surgawi aman bela diri kita Hari ini, saya akan membawa lusinan Saint Sovereign Heavens Untuk menginjak-injak Pil Alliance mereka Saya tidak percaya bahwa Pil Alliance-nya dapat membalikkan langit Petik 2 Satu kalimat membuat darah tiga orang Luo Yunxiang mendidih karena kegembiraan Mereka berpikir bahwa balas dendam sekte mereka kemungkinan akan jauh dan tidak di masa mendatang Siapa yang menyangka bahwa harapan itu sudah dekat? Bab 2767, 3 serangan menembus gerbang gunung Setelah lebih dari 100 tahun, sekte surgawi aman bela diri saat itu sudah menjadi sangat berbeda Saat itu, petinggi sekte surgawi aman bela diri tewas dalam pertempuran Ribuan murid melarikan diri ke segala arah, dan ada tembok dan reruntuhan yang runtuh di mana-mana Tapi sekarang, banyak bangunan besar berdiri langsung dari tanah Tempat ini lebih megah dibandingkan dengan sekte surgawi aman bela diri saat itu Tempat ini saat ini di mana aliansi cabang aman bela diri Pil Alliance berada Tetapi bangunan-bangunannya luar biasa, dan pembangkit tenaga listrik berlimpah seperti awan 100 tahun berlalu, Pil Alliance memusatkan seluruh sumber daya benua rain clear Dan memelihara kumpulan demi kumpulan pembangkit tenaga listrik teratas Beberapa tahun ini, mereka melahirkan sejumlah besar Saint Sovereign Heavens Apalagi berbicara tentang setengah langkah Saint Sovereign Heavens dan jadi Sovereign Heaven Powerhouses Di cabang aman bela diri ini, hanya pembangkit tenaga setengah langkah Saint Sovereign Heavens sebanyak lebih dari 10 Signifikansi setengah langkah Saint Sovereign Heavens berbeda dari penyelesaian besar jadi Sovereign Heaven Setengah langkah Saint Sovereign Heavens, itu adalah kekuatan cadangan Saint Sovereign Heavens yang bisa menerobos kapan saja Setelah pertempuran itu, Pil Alliance mempartisi 15 wilayah besar dan kecil di atas dasar 5 wilayah surgawi besar Menghapus divisi 5 wilayah surgawi besar Dan setiap daerah memiliki cabang yang menahan benteng Kepala aliansi cabang semuanya adalah pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heavens Selanjutnya, ada susunan transmisi yang menghubungkan setiap cabang Cabang juga membentuk susunan transmisi terpadu antara berbagai sekte surgawi utama serta negara-negara besar Dengan cara ini, aliansi Pil memperkuat kendali mereka atas 5 wilayah surgawi besar Berbagai sekte surgawi utama tidak dapat memicu gelombang sama sekali Jika benar-benar ada seseorang yang membuat skema, pusat kekuatan Pil Alliance bisa segera tiba Pada saat ini, Ye Yuan berdiri di depan gerbang-gerbang gunung cabang aman bela diri Tatapannya melihat ke arah puncak utama dengan ekspresi mengenang Siapa yang berani berada di sini? Apakah kamu tidak tahu tempat apa ini? Cepat dan tersesat, jika tidak, Anda akan mendapatkannya Dua langit berdaulat Giyok terbang keluar dan hendak mengusir Ye Yuan Ye Yuan juga tidak marah, berkata sambil tersenyum Aku benar-benar tidak tahu tempat apa ini? Salah satu dari mereka berkata dengan suara serius Bodoh-bodoh, tempat ini adalah cabang aman bela diri aliansi Pil Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum Kalau begitu benar, aliansi Pil seharusnya merasa terluka setelah menghancurkan tempat ini, kan? Ekspresi dari dua langit berdaulat Giyok berubah dengan liar Dan mereka tahu bahwa dia datang untuk membuat masalah dan akan bergerak Tapi bagaimana bisa Ye Yuan memberi mereka kesempatan? Hanya untuk melihatnya melemparkan pukulan dengan ringan Kedua orang itu langsung berubah menjadi awan kabut darah Tiga tahun telah berlalu sejak Ye Yuan kembali ke miriat Demons Mountain Dalam tiga tahun ini, Ye Yuan menggunakan Pil surgawi kelas sejati Dan dengan paksa mengangkat wilayahnya ke penyelesaian besar surga berdaulat Giyok Sekarang, dia hanya selangkah lagi untuk menerobos Keilahian asalnya sudah mencapai Saint Sovereign Heaven Dan tubuh fisiknya juga mencapai batas Jade Sovereign Heaven Menerobos ke Saint Sovereign Heaven hanyalah sesuatu yang akan terjadi secara alami tanpa usaha ekstra Tetapi menerobos secara paksa akan menyebabkan fondasi menjadi tidak stabil Oleh karena itu, Ye Yuan perlu mengkonsolidasikan wilayahnya terlebih dahulu sebelum menerobos dan kemudian hanya mencari kesempatan untuk melakukannya Bertarung secara alami adalah metode terbaik Menantang cabang Pil Alliance pertama-tama bisa membuatnya terbiasa dengan ranah kultifasinya Kedua, itu bisa merasakan situasi Pil Alliance Oleh karena itu, dia datang ke cabang aman bela diri sendirian Di gerbang gunung, murid penjaga gerbang melihat pemandangan ini dan mau tidak mau mendapat kejutan Buru-buru mengirimkan komunikasi darurat Seorang murid berteriak ketakutan Cepat dan aktifkan barisan pelindung gunung Cepat dan aktifkan Grand Array Pelindung Gunung Petik 2 Grand Array Pelindung Gunung juga segera diaktifkan Mereka melihat bahwa Yeyuan sangat kuat sebelumnya Itulah mengapa mereka memberitahu pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven untuk datang Siapa yang tahu bahwa pihak lain tidak masuk akal dan langsung membunuh mereka dengan pukulan Pada saat ini, gunung yang melindungi Grand Array diaktifkan Mengeluarkan gelombang yang cukup untuk menekan dan membunuh Saint Sovereign Heavens Menenangkan mereka sedikit Bagaimanapun, pihak lain hanyalah penyelesaian besar surga penguasa Giyok Grand Array Pelindung Gunung ini ditetapkan oleh Master Formasi Surgawi Kelas 5 Aliansi Umum Kekuatannya sangat besar Bahkan jika Saint Sovereign Heaven masuk tanpa izin Mereka akan mencari kematian juga Yeyuan tersenyum Miriat Realms Mountain setelah peningkatan sudah ada di tangannya Dia mengucapkan mantra Dan kemudian dia mengucapkan Pergi Miriat Realms Mountain langsung berubah menjadi gunung raksasa Dan meluncur turun menuju gunung yang melindungi Grand Array Semua pembangkit tenaga Marsial Sekur Brain melihat gunung raksasa ini Masing-masing dari mereka, ekspresi mereka berubah liar Itu bisa memblokir, kan? Itu harus bisa memblokir Pihak lain hanyalah penyelesaian besar surga berdaulat Giyok Bagaimana mungkin dia bisa menembus gunung yang melindungi Grand Array Tapi, tekanan ini benar-benar sangat menakutkan Retakan Miriat Realms Mountain dan gunung yang melindungi Grand Array bersentuhan Dan suara pecah segera terdengar Segera, gunung yang kuat melindungi Grand Array memiliki retakan halus Yang tak terhitung jumlahnya yang pecah Ketika semua pembangkit tenaga listrik melihat adegan ini Setiap ekspresi mereka berubah liar Sedikit menarik Asal usul Pill Alliance ini misterius Memang, mereka memiliki beberapa cara Array besar ini tidak biasa Petik 2 Seperti yang Yeyuan katakan Esensi surgawi di tubuhnya tercurah dengan gila-gilaan lagi Gunung Miriat Realms jatuh dari langit sekali lagi Menekan Retakan Retakan halus di gunung yang melindungi Grand Array menjadi lebih Runtuhnya hanya di saat berikutnya Ini, ini adalah harta karun nenek moyang kelas 2 Bagaimana ini mungkin? Ketika Zauding melihat pemandangan ini Kulitnya mau tak mau berubah pucat pasi Kepala aliansi cabang Aman Beladiri ini adalah pelaku utama Yang menghancurkan sekte surgawi Aman Beladiri Dan membunuh He Suyan dan Feng Suanyi Zauding Di cabang, yang lain juga memiliki ekspresi ketakutan Dan bahkan mulai bersiap untuk melarikan diri Kekuatan gunung Miriat Realms ini terlalu kuat Istirahat untukku Yeyuan berteriak Dan Miriat Realms Mountain runtuh dengan ledakan keras untuk ketiga kalinya Ledakan Gunung yang melindungi Grand Array hancur sebagai tanggapan Dan Gunung Miriat Realms jatuh langsung ke gunung depan Dalam sekejap, ratapan malapetaka memenuhi tanah Murid aliansi pil yang tinggal di gunung depan yang dihancurkan sampai mati tidak terhitung Pada kenyataannya, mudah bagi Yeyuan untuk melewati Grand Array Namun, dia sengaja membuat keributan ini untuk membuat pil alliance putus asa Sama seperti bagaimana mereka membawanya ke sekte surgawi Aman Beladiri saat itu Bahkan jika dia mengeluarkan sejumlah besar esensi surgawi, dia tidak akan ragu juga Harta karun nenek moyang kelas 2, kekuatannya tak tertandingi dan menakutkan Konsumsinya juga sangat besar Dengan kekuatan Yeyuan saat ini, dia paling banyak bisa mengendalikannya sekitar 5 kali Setelah 5 kali habis, dia tidak akan berdaya untuk mengendalikannya lagi Namun, 5 kali ini, bahkan jika itu adalah Saint Sovereign Heaven Tengah yang dipukul dengan kuat Mereka pasti akan mati tanpa keraguan juga Dari mana penyabot kecil ini berasal, berani bertindak liar di aliansi pil saya Zhao Ding meraung dan tiba dalam sekejap Ketika Yeyuan melihat kedatangannya, alisnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat Dia tidak mengenali Zhao Ding, tetapi dia tidak akan pernah melupakan aura ini Jadi, itu kamu, huhu, itu menyelamatkanku dari kesulitan pergi ke aliansi umum Pil Alliance untuk menemukan orang Saya tidak berharap bahwa anda benar-benar tinggal di sekte surgawi Aman Beladiri Yeyuan menatap Zhao Ding dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman Alis Zhao Ding berkerut, dan dia berkata, kamu kenal saya Dia hanya memberi Yeyuan pukulan di udara saat itu dan tidak tahu aura Yeyuan Dan Yeyuan saat itu hanyalah seekor semut yang bisa dengan mudah dihancurkan sampai mati di matanya, itu saja Bahkan jika keributan besar terjadi, dia juga tidak memperhatikannya Seorang jenius yang belum dewasa bukanlah apa-apa Yeyuan tersenyum dan berkata, lebih dari seratus tahun yang lalu, anda memberi saya pukulan di udara Apakah kau sudah melupakan semuanya sekarang? Kamu adalah Yeyuan Kejutan Zhao Ding sama sekali tidak berarti Dia tidak tahu bahwa Yeyuan sebenarnya memiliki harta nenek moyang kelas 2 di tangannya Kekuatan itu barusan, itu bahkan cukup untuk membunuhnya juga Tentu saja, kekuatan adalah kekuatan, tetapi apakah itu bisa mengenai atau tidak adalah masalah lain sama sekali Pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven tidak akan berdiri di sana dengan bodoh untuk ditekan dan dibunuh oleh Yeyuan Namun, dia juga tahu bahwa keilahian asal Yeyuan telah mencapai Saint Sovereign Heaven Dan dia bisa langsung membunuh pembangkit tenaga listrik peringkat yang sama Tidak melihatnya selama seratus tahun, orang ini sebenarnya sudah tumbuh ke tingkat seperti itu Terlalu menakutkan Huhu, sepertinya aku masih memiliki ketenaran, untuk benar-benar dapat diingat oleh Saint Sovereign Heaven Saat itu, Anda membawa orang untuk menghancurkan sekte surgawi aman bela diri saya Maka hari ini, saya akan menghancurkan cabang aman bela diri Anda sendiri Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu tidak terlalu berlebihan, kan? Yeyuan menyeringai, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya semula Ekspresi Zhao Ding berubah liar Dalam sekejap mata, Yeyuan sudah memasuki gerbang melewati gunung Pembantaian dimulai Bab 2768, Demonstrasi Kekuatan Biasa Sial, aturan spasial anak laki-laki ini telah mencapai keagungan Kecepatan yang sangat cepat Petik 2 Zhao Ding, Saint Sovereign Heaven tengah ini Hanya bisa memakan debu di bawah aturan tata ruang Yeyuan juga Dia tidak bisa membuat Yeyuan tinggal sendiri Cepat lari, berpisah dan lari Zhao Ding berteriak keras, langsung menyebar ke seluruh gerbang melewati gunung Ekspresi dari pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven sangat berubah ketika mereka mendengarnya Bagaimana mungkin mereka punya waktu untuk ragu-ragu Langsung melarikan diri ke segala arah Yeyuan menyebarkan akal sehatnya Dan mampu menangkap posisi semua pembangkit tenaga listrik Ledakan Yeyuan mengejar surga berdaulat giyok atas dengan terjang Dan meledakkannya dengan satu pukulan Kamu, Agung ini akan membunuhmu Zhao Ding mengamuk Mengejar Yeyuan, itu adalah satu langkah Tapi Yeyuan sama sekali tidak berniat bertarung dengannya Dengan sekejap, dia menghindarinya lagi Ledakan Yeyuan membanting pukulan dan tanah pecah-pecah Sekelompok besar murid stratum surgawi luhur tak terbatas Dan stratum surgawi luhur Agung terbunuh atau terluka seketika Kedua mata Zhao Ding berwarna merah darah Dan dia sangat marah Beberapa dari murid ini terbunuh atau terluka Dia tidak peduli Tapi, dengan bagaimana Yeyuan membantai orang Bahkan jika itu adalah aliansi pil Mereka tidak mampu membelinya jika jumlahnya terlalu tinggi Gagal membunuh Yeyuan menimbulkan ketidaksenangan aliansi umum untuk memulai Jika Yeyuan memusnahkan sekte kali ini Maka dia benar-benar tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi Tapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa Dia tidak bisa mengejar Yeyuan Yeyuan memanfaatkan aturan spasial Kecepatannya sangat cepat Bahkan jika itu membunuh Jade Sovereign Heavens Itu hanya menjentikkan jarinya juga Pada saat Zhao Ding menyusul Yeyuan telah memburu yang lain lagi Perasaan tidak berdaya ini hampir membuat Zhao Ding gila Pihak lain hanyalah penyelesaian besar surga berdaulat diok Huhu, murid Pil Alliance benar-benar lemah Saat itu, ketika Anda membunuh jalan Anda ke sekte surgawi aman Bela diri, apakah Anda memiliki mentalitas seperti ini juga Suara mengejek Yeyuan datang dari udara Ledakan Yeyuan meninju lagi, langsung membunuh setengah langkah Saint Sovereign Heaven yang saat ini terbang menjauh Dengan tubuh fisik setengah langkah Saint Sovereign Heaven dikombinasikan dengan garis keturunan roh sejati yang kacau Membunuh setengah langkah Saint Sovereign Heaven yang sama terlalu mudah Dalam beberapa ratus napas pendek Yeyuan membunuh 5 setengah langkah Saint Sovereign Heavens 20 di atas pembangkit tenaga listrik Jadi Sovereign Heaven, dan seniman Bela diri tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya Seluruh kekuatan tempur kelas atas dari cabang aman Bela diri dibasmi oleh sepertiga sekaligus Zhao Ding berada di tumitnya melolong tetapi tidak bisa berbuat apa-apa tentang Yeyuan Sial, 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 orang agung ini pasti akan membunuhmu hari ini Zhao Ding meraung Yeyuan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata Apakah pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven sama lemahnya denganmu Mengaum di sana sini, hanya ada beberapa kata itu Ayo, bunuh aku Tepat pada saat ini, kekosongan bergetar Dua sosok meledak dari langit Ketika Zhao Ding melihat kedatangannya, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan berseru Wu Xing Rui, Lin Zhong Wei, kalian datang tepat pada waktunya Bantu aku menunda ini, aku akan membunuhnya Tepat ketika Yeyuan menekan gunung yang melindungi Grand Array dengan miriat Realms Mountain Zhao Ding sudah meminta bantuan semua pihak Pada saat ini, keduanya akhirnya tiba lebih dulu Wu Xing Rui dua orang tidak bisa menahan diri untuk terpana ketika mereka melihat kehancuran di seluruh gunung dan mayat di mana-mana Cabang aman bela diri dihancurkan oleh surga berdaulat Giyok yang selesai Orang harus tahu bahwa cabang aman bela diri adalah salah satu cabang terkuat di antara 15 cabang Zhao Ding bahkan adalah ahli perkasa Saint Sovereign Heaven Tengah Sekarang, dia benar-benar gagal untuk mengalahkan surga berdaulat Giyok Namun, melihat kecepatan menakjubkan Yeyuan, mereka mengerti dengan sangat cepat Oke, serahkan pada kami Wu Xing Rui dua orang bertukar pandang dan segera berangkat untuk mencegat Yeyuan Zhao Ding tertawa keras dan berkata Nak, kali ini, aku akan melihat kemana kamu lari Satu orang hanya bisa mengikuti di belakang Yeyuan dan memakan debu Tetapi ketiga surga suci yang agung ini dapat mengecilkan pengepungan dan mengurangi rute pelarian Yeyuan Ditambah dengan kekuatan Zhao Ding yang kuat Mengepung dan membunuh Yeyuan bukanlah hal yang mustahil Mencapai tingkat Saint Sovereign Heaven, seseorang memahami surga dan bumi Grid Dao dan bola balik melalui kehampaan Kegunaan aturan spasial menjadi berkurang secara signifikan Itu juga karena aturan spasial Yeyuan sangat kuat Jika itu adalah surga penguasa Giyok lainnya, Zhao Ding akan memukul mereka sampai mati dengan satu tamparan Melihat tiga Saint Sovereign Heavens yang besar mengepung, Yeyuan tidak panik Dia tertawa dingin, sosoknya maju bukannya mundur dan benar-benar langsung bertemu dengan Lin Zhongwei Ekspresi Zhao Ding berubah liar, dan dia berteriak, dia akan menggunakan serangan dewa asal Hati-hati, serangan dewa asal memiliki batas jangkauan tertentu Oleh karena itu, Yeyuan mendekati Lin Zhongwei dengan tepat untuk menembaknya secara langsung Namun, Yeyuan juga tidak menyangka bahwa fondasi Pill Alliance begitu dalam Untuk benar-benar mengembangkan seni mistik pertahanan dewa sebelumnya Seni mistik pertahanan dewa asal yang Li Changsheng secara pribadi ambil bukanlah barang biasa Kalau tidak, dia akan lama menyebarkannya Mendapatkan peringatan, ekspresi Lin Zhongwei berubah liar, dan dia segera mengaktifkan seni mistik Ledakan jiwa sejati, Yeyuan meraung dengan marah, kekuatan dewa asal meledak Berdengung Lin Zhongwei hanya merasakan keilahian asalnya meledak Seluruh orangnya tercengang, berdiri di sana dengan lamban Tapi dia tidak mati Seni mistik pertahanan dewa asal mulai berlaku Sial, Yeyuan mengutup dengan suara rendah, melewati hutan dari arah Lin Zhongwei Zhao Ding dan Wu Xingrui mengejarnya terlalu dekat Dia tidak punya cara untuk berakting Dia bisa membunuh Lin Zhongwei dengan satu pedang Tetapi dia juga harus mati di tangan Zhao Jian dua orang Middle Saint Sovereign Heaven bukanlah lelucon Meskipun Yeyuan saat ini kuat, dia masih belum mencapai tingkat membunuh Saint Sovereign Heaven setengah Kesenjangan antara alam terlalu besar Tapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa Pill Alliance benar-benar memiliki seni mistik pertahanan dewa asal yang begitu kuat Orang harus tahu, seni mistik keilahian asalnya berasal dari kemunculan surgawi Bahkan jika pihak lain memiliki tubuh fisik, dia masih bisa menembak mereka yang berada di peringkat yang sama Tapi Lin Zhongwei dengan paksa memblokirnya Yeyuan jelas dalam hatinya bahwa ini pasti sekuel yang tertinggal dari pertempurannya dengan Yan Jadet Rue saat itu Sekelompok orang ini kemungkinan besar telah mengembangkan teknik rahasia ini Namun, kali ini juga ada tiga orang yang mengepum dan menekannya Jika hanya ada satu orang, tidak sulit baginya untuk membunuh pihak lain Meskipun seni mistik pertahanan ini kuat, seni mistik ofensifnya lebih kuat Tidakkah mereka melihat bahwa seluruh orang Lin Zhongwei linglung setelah dibombardir Hahaha, anggap dirimu beruntung Aku tidak akan bermain-main denganmu lagi kali ini Namun, kalian harus menjaga rumah kalian dengan baik Aku akan datang kapan saja Yeyuan tertawa keras dan pergi begitu saja Zao Ding dua orang tidak bisa mengejar waktu sama sekali Jika Yeyuan ingin membunuh orang, mereka secara alami dapat mengepum dan membunuh Tapi, jika Yeyuan dengan sepenuh hati ingin melarikan diri Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali Lin Zhongwei juga akhirnya sadar kembali saat ini Tetapi matanya masih kosong Apa yang baru saja terjadi? Ekspresi Zao Ding sangat buruk Tiga pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven Termasuk Saint Sovereign Heaven tengah di antara mereka Mengepung penyelesaian besar jadi Sovereign Heaven dan sebenarnya masih membiarkan pihak lain melarikan diri Serangan dewa asal orang ini sangat kuat Lin Zhongwei mengaktifkan pertahanannya Dan dia sebenarnya masih terpana olehnya Jika bertarung satu lawan satu Dia akan membunuh kalian semudah membalikkan tangannya Zao Ding berkata dengan wajah muram Wu Singrui juga merasakan ketakutan yang berkepanjangan Dan berkata dengan anggukan Aturan spasial anak ini sangat kuat Dan serangan dewa asalnya aneh dan tidak dapat diprediksi Benar-benar sulit untuk dihadapi Zao Ding melihat gerbang celah gunung yang rusak dan merasakan sakit kepala Bocah ini mungkin tidak akan menyerah begitu saja Kalian cepat kembali dan atur pertahanan Aku akan melapor kembali ke aliansi umum sekarang Bab 2769, latihan Apakah tamu? Lin Zhongwei mengaktifkan tubuh Fajra Dharma dan sebenarnya masih terluka oleh serangan dewa asalnya Di Pill Alliance, Li Changsheng tiba-tiba berdiri setelah mendengar laporan Zao Ding Matanya penuh dengan kejutan Tidak ada yang memahami kehebatan tubuh Fajra Dharma Seni mistik pertahanan dewa asal ini, lebih baik darinya Bahkan di seluruh surga lengkap Grand Bright Jade Seni mistik ini juga cukup untuk masuk dalam 10 besar Tapi seni mistik ofensif dewa Yeyuan sebenarnya adalah level yang lebih kuat Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa tingkat seni mistik ofensif keilahian asal Yeyuan lebih tinggi dari tubuh Dharma Fajra Di benua Rain Clear yang begitu terpencil, dari mana asal seni mistik dewa yang begitu hebat Awalnya, Li Changsheng sama sekali tidak peduli dengan Yeyuan Tapi sekarang, bukan terserah dia untuk tidak menganggapnya serius lagi Serangan dewa asal Yeyuan begitu hebat, itu berarti dia bisa mengabaikan perbedaan di alam dan membunuh pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven Faksi yang dia rawat dengan susah payah bisa hancur kapan saja Tidak hanya itu Zhao Ding berkata dengan suara serius, dia juga memiliki harta nenek kelas 2 di tangannya Menghancurkan formasi gerbang surgawi Grand Chaos dengan tiga pukulan Tubuhnya yang berdaging sudah mencapai setengah langkah Saint Sovereign Heaven juga Hanya saja rana esensi surgawinya tampaknya belum cukup stabil Saya merasa bahwa, dia mungkin menggunakan kita sebagai latihan Surga berdaulat Giyok menggunakan surga berdaulat suci untuk berlatih Li Changsheng merasa sedikit sakit kepala Dia berpikir bahwa bocah ini sudah mati saat itu Siapa yang tahu bahwa dia tidak hanya tidak mati, dia menjadi lebih merepotkan setelah kembali Jika dia hanya seorang jenius jalur alkimia biasa, lupakan saja Tapi Yeyuan tidak hanya menantang surga di alcemi dao Marsial daonya juga luar biasa mengerikan Lawan seperti ini, siapapun akan merasakan sakit kepala yang hebat Setelah waktu yang lama, Li Changsheng mendengus dingin dan berkata Menggunakan Saint Exiled Heaven untuk berlatih Huh, apakah dia benar-benar berpikir bahwa agung ini terbuat dari pasta kertas Setengah bulan kemudian dicabang Brightsun dari Pill Alliance Jauh di malam hari Yeyuan membuang para murid penjaga gunung secara diam-diam Melewati formasi gerbang surgawi Grand Chaos Dan memasuki gerbang celah gunung Kepala aliansi Brightsun Brand disebut Guo Huai Saint Sovereign Heaven tingkat menengah yang lebih rendah Kekuatannya tidak bisa diremehkan Melalui pertarungan sebelumnya, Yeyuan menemukan bahwa di peringkat yang sama Saint Sovereign Heaven's Pill Alliance jauh lebih kuat daripada Saint Exiled Waiklut mereka semua Ini membuat Yeyuan menjadi penasaran tentang asal-usul Pill Alliance Mitian berkata bahwa seni mistik dewa asal yang dikembangkan Lin Zhongwei disebut tubuh Fajra Dharma Seni mistik keilahian tingkat asal ini, hanya sekte teratas 33 surga yang memilikinya Meskipun seni mistik pertahanan ini tidak sebagus kemunculan surgawi Rana kultivasi Yeyuan terlalu rendah Dia benar-benar tidak bisa menembus pertahanan dewa asal pihak lain Itu juga karena Lin Zhongwei terlalu lemah Jika itu zauding, efek serangan dewa asal akan diabaikan Ini membuat Yeyuan sangat terkejut Benua Rain Clear disolasi dari dunia Bahkan perkembangan alkimia sangat tertinggal Bagaimana bisa seni mistik dewa tingkat tinggi seperti itu muncul Menghubungkannya ke Pill Surgawi kelas sejati aliansi Pill lagi Yeyuan menebak bahwa kepala aliansi-aliansi Pill ini, Li Changsheng Mungkin berasal dari sekte teratas di luar benua Rain Clear Jika itu masalahnya, maka vaksi di belakang Pill Alliance sangat menakutkan Tentu saja, tidak peduli seberapa menakutkannya Itu tidak dapat mengubah tekat Yeyuan untuk membalas dendam juga Aliansi Pill harus dihancurkan Yeyuan menunjukkan aturan spasial sepanjang jalan Meraba-raba menuju aola utama Array transmisi dipasang di sana Di cabang aman bela diri Tujuan Yeyuan bukanlah untuk membunuh orang Tetapi untuk mengetahui lokasi susunan transmisi Karena berbagai cabang utama dibangun secara seragam Konstruksi kasarnya secara alami hampir sama Terutama susunan transmisi hal penting semacam ini Itu pasti ditempatkan di tempat yang paling aman Di mana yang paling aman Itu secara alami adalah aola utama Tempat ini memiliki pembangkit tenaga listrik yang berlimpah seperti awan Ketua aliansi juga ada di sini Tidak mungkin bagi orang biasa untuk ingin meraba-raba jalan mereka ke susunan transmisi Tapi, dengan menunjukkan aturan tata ruang dan meminjam sampul malam Yeyuan meraba-raba dengan mudah Dengan hati-hati melewati satu demi satu batasan Yeyuan akhirnya menemukan di mana susunan transmisi berada Ada empat jade Soverein Heavens menunggu di barisan pertempuran penuh di depan Berjaga-jaga di atas susunan transmisi Yeyuan tertawa ringan Dan keilahian asalnya tiba-tiba meletus Ledakan jiwa sejati Empat langit berdaulat diok hampir mati pada saat yang sama Namun, letusan ini segera memicu pembatasan juga Siapa ini untuk berani melanggar cabang matahari cerah saya Guo Hui meraung, meraih dalam sekejap mata Namun, itu sudah terlambat Ledakan Demiriat Realms Mountain menabrak lurus ke arah susunan transmisi Lorong spasial runtuh dalam sekejap Guo Hui bergegas mendekat Hanya untuk melihat susunan transmisi yang rusak Dan mau tak mau menjadi sangat pucat karena ketakutan Kamu adalah Yeyuan Guo Hui menatap Yeyuan dengan ekspresi ketakutan Yeyuan menyeringai dan berkata Tenang, aku tidak akan menggunakan serangan dewa asal untuk membunuhmu Ayo, berlatihlah denganku Ekspresi Guo Hui berubah dingin Dan dia berkata sambil mencibir Kamu ingin meminjam tanganku untuk mengkonsolidasikan wilayahmu Huhu, apakah anda benar-benar berpikir bahwa Saint Sovereign Heavens adalah kubis pinggir jalan Pedang surgawi pemecah surga Suaranya belum memudar ketika Guo Hui tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam Membelah dengan pedang Pedang ini sangat cepat sampai ekstrim Selanjutnya, pedang di tangannya bahkan merupakan harta nenek moyang Dalam sekejap, Yeyuan merasa bahwa semua jalan mundurnya telah ditutup Pada saat ini, Yeyuan merasakan tekanan yang kuat Niat pedang Guo Hui ini sudah mencapai ranah transformasi dao besar Benar saja, Saint Sovereign Heavens Bill Alliance semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa Namun, ini juga yang dia minta Segera, pedang musim semi-naga muncul dengan melolong dan langsung menyapa tanpa mundur sedikitpun Surga berdaulat diok versus surga berdaulat suci Ledakan Gelombang yang menakutkan langsung meledakan seluruh aolah utama Energi spiritual surga dan bumi yang mengamuk mengejutkan seluruh cabang matahari cerah bangun Serangan musuh Kepala aliansi bertarung dengan musuh MN Mengapa lawannya adalah surga berdaulat diok Dia, dia adalah Yeyuan Sangat kuat Orang ini hanyalah jadi Sovereign Heaven Dan dia benar-benar bertarung dengan ketua aliansi sampai tidak ada yang bisa menang Untuk sesaat, cabang matahari terang terguncang dari atas ke bawah Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya Surga berdaulat diok benar-benar bisa bertarung sengit dengan surga berdaulat suci Tapi hari ini, mereka menyaksikannya Pedang musim semi naga berubah menjadi 108 pedang terbang pada saat ini Membentuk formasi pedang yang sangat tajam Dan Guohuai tidak menunjukkan kelemahan sedikitpun Pedangnya yang tak terkendali menari sampai kedap udara Kedua orang itu bolak balik dan benar-benar langsung meledakan puncak utama Tempat-tempat yang mereka lewati Murid-murid aliansi pil langsung dihancurkan oleh pasukan Mereka sama sekali tidak dapat campur tangan dalam level pertempuran ini Kekuatan Guohuai sangat kuat Sepertinya mereka bertemu secara setara Tetapi dalam kenyataannya, dia menekan Yeyuan Niat pedang Yeyuan ditekan oleh niat pedang gila Guohuai sampai dia tidak bisa mengatur nafas Guohuai juga yakin bahwa dia akan mati Yang menyebabkan dia meledak dengan kekuatan tempur yang lebih besar Dia tahu bahwa begitu Yeyuan menggunakan serangan keilahian asal Dia hanya akan memiliki satu jalan kematian Daripada itu, dia mungkin juga melakukan segalanya Dengan kekuatannya untuk menekan lawan Bagaimana jika pihak lain merabah-rabah dan terbelah menjadi dua olehnya Namun, berkelahi dengan Yeyuan Dia sangat terkejut di dalam hatinya Transformasi Dao besarnya hanyalah satu transformasi hukum Selanjutnya, berhenti pada bentuk ketiga Tapi transformasi tiga hukum Yeyuan sebenarnya Sudah dikultifasikan ke bentuk keempat tahap akhir Justru dengan mengandalkan inilah Yeyuan bertarung dengannya Sampai tidak ada yang bisa menang Renungan Guohuai Begitu Yeyuan menerobos ke Saint Sovereign Heaven Lalu seberapa mengerikan kekuatan tempurnya Bab 2770, ide mendadak Semakin Guohuai bertarung Semakin dia khawatir Itu karena dia mendeteksi bahwa ranah kultifasi Yeyuan menjadi semakin terkonsolidasi Kemampuan beradaptasi orang ini di tengah pertempuran agak terlalu tangguh Konsolidasi ranah kultifasi Formasi pedang Yeyuan menjadi semakin solid Sebelumnya, niat pedang Guohuai masih bisa menekan Yeyuan Tapi sekarang, keduanya benar-benar serasi Faktanya, Yeyuan sudah memiliki tanda-tanda samar untuk menerobos dan secara bertahap berbalik untuk menekannya Tingkat peningkatan ini benar-benar keterlaluan untuk didengar Huhu, kamu sepertinya tidak bisa menekan lagi Yeyuan berkata sambil tertawa ringan Aura yang mengesankan di tubuhnya tumbuh semakin kuat Guohuai sudah tidak tahan lagi Ekspresi Guohuai berubah, dan dia berkata dengan ngeri Kamu Kamu akan menerobos Yeyuan tersenyum dan berkata Bagi kalian, mungkin menerobos kesein Sovereign Heaven adalah hal yang sangat sulit Tapi bagi saya, itu hanyalah sesuatu yang akan terjadi tanpa usaha Sekarang, saya sudah mencapai penyelesaian besar jade Sovereign Heaven Hanya langkah terakhir ini yang hilang Di atas kehampaan, angin dan awan sudah mulai berfluktuasi Tanda-tanda terobosan sudah dimulai Kejutan di hati Guohuai tidak bisa lebih besar lagi Dia belum pernah melihat sebelumnya seorang jenius Yang menerobos ke Sein Sovereign Heaven dengan begitu mudah Sein Sovereign Heaven adalah rintangan besar Bahkan jika bakat seseorang luar biasa Mereka juga membutuhkan akumulasi yang cukup sebelum mereka bisa menerobos Tapi Yeyuan tidak membutuhkannya sama sekali Tapi tepat saat ini, ekspresi Yeyuan tiba-tiba berubah Krisis besar melonjak di hati Yeyuan Pada saat yang sama, wajah Guohuai menunjukkan ekspresi keterkejutan yang lebih besar dari sebelumnya Itu karena dia juga merasakannya Ini, bagaimana mungkin, kamu benar-benar Akan melampaui kesengsaraan Guohuai berteriak tanpa sadar Ya Pada saat itu juga, dia merasakan aura kesengsaraan Dao Sein Sovereign Yeyuan benar-benar memicu kesengsaraan Dao Sein Sovereign pada titik terobosan Ini benar-benar tak terbayangkan Kondisi untuk memicu kesengsaraan Dao Sein Sovereign Biasanya semua dihitung dalam beberapa tahun Beberapa orang hanya bisa memicunya setiap 10.000 tahun sekali Tetapi yang lain dapat memicunya setiap beberapa ribu tahun sekali Dan semakin pendek waktu yang ditunjukkan semakin besar potensi orang ini Sein Sovereign, belum pernah terdengar bahwa seseorang memicu kesengsaraan Sein Sovereign Dao ketika menerobos ke Sein Sovereign Heaven Guohuai merasa seperti dia hampir mati lemas Monster macam apa yang diprovokasi oleh Pill Alliance Tiba-tiba, sosok Yeyuan bergoyang, dan dia menghentikan pertarungan Guohuai melihat ke arah Yeyuan, sangat ketakutan Orang ini hanyalah monster berbentuk manusia Yeyuan, yang mundur dari pertempuran, auranya tiba-tiba berhenti meroket Seolah-olah digigit paksa sejak awal Pupil mata Guohuai mengerut, dan dia berkata dengan senyum dingin Yeyuan, kamu takut Memicu kesengsaraan Dao Sein Sovereign saat menerobos belum pernah terjadi sebelumnya Kesengsaraan Dao Sein Sovereign anda pasti sangat mengerikan Petik 2 Yeyuan memandang Guohuai dan berkata sambil tersenyum Kamu terlalu banyak berpikir Saya menekan wilayah saya, bukan karena saya takut dengan kesengsaraan Dao Sein Sovereign Hanya saja aku merasa ini bukan tempat untuk menerobos Guohuai tertawa keras dan berkata Tidak ada gunanya Bakatmu telah membangkitkan kecemburuan surga Tidak peduli di mana anda menerobos Dao Surgawi akan membunuh anda Yeyuan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum Guohuai, kamu membawa orang untuk menghancurkan sekte Surgawi Sangyu saat itu Membantai lebih dari 5.000 orang di sekte Surgawi Sangyu, dosamu keji Awalnya, aku berencana untuk membunuhmu secara langsung Tapi sekarang, saya berubah pikiran Ekspresi Guohuai berubah Diam-diam berpikir bahwa segala sesuatunya buruk Tetapi hanya untuk merasakan kepalanya berdengung dan dia linglung ARGH Ketika Guohuai bangun, dia tidak bisa menahan tangis kesakitan Yeyuan sudah melumpuhkan kultivasinya Saat itu, Yeyuan menyelamatkan banyak murid marsial sekur sekte Surgawi Dengan formasi 100 racun, membiarkan banyak murid melarikan diri dengan nyawa mereka Tapi sekte Surgawi Sangyu tidak memiliki Yeyuan Mereka dikelilingi oleh Pill Alliance Dan seluruh sekte mereka dibantai, darah mengalir seperti sungai Dan pelaku utamanya adalah Guohuai Yeyuan secara alami tidak akan memilih target secara acak Jika dia ingin menghancurkan cabang, dia juga akan menemukan orang-orang yang mengambil tindakan saat itu Pertama, itu adalah penyelidikan Kedua, itu juga untuk membalas lima sekte Surgawi Pertempuran saat itu benar-benar sangat tragis Tidak, seharusnya itu adalah pembantaian sepihak Guohuai adalah salah satu Al Gojo Mata Guohuai berubah merah karena marah Matanya penuh kebencian saat dia tertawa liar dan berkata Yeyuan, bakatmu terlalu menakutkan, membangkitkan kecemburuan surga Anda pasti akan mati Bahkan jika kamu menyiksaku, itu tidak akan mengubah fakta ini juga Yeyuan memandang Guohuai dan berkata sambil tersenyum Begitukah? Lalu aku akan memberimu kesempatan dan membiarkanmu melihatku dibunuh oleh Saint Sovereign Dao Tribulation Namun, jika saya pergi ke Pill Alliance dan memikat sekelompok pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven Dan kemudian saya menerobos untuk memanggil Saint Sovereign Dao Tribulation Tidakkah menurut Anda itu akan sangat menarik? Ketika Guohuai mendengar itu, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar Orang ini gila Kesengsaraan Dao Saint Sovereign Yeyuan pasti akan sangat menakutkan Jika dia menerobos kerumunan, itu akan setara dengan bom yang bergerak Konsekuensinya, terlalu mengerikan untuk direnungkan Kamu, kamu gila Kesengsaraan Dao Saint Sovereign Anda Jika Anda mempersiapkan diri dengan baik, masih ada secerca harapan Tapi, jika kamu benar-benar melakukan ini Kamu pasti akan mati tanpa keraguan Guohuai berkata dengan takut Yeyuan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu dan berkata Apakah aku mati atau tidak, kamu akan tahu kapan saatnya tiba Selesai berkata, Yeyuan membawa Guohuai yang seperti anjing mati dan meninggalkan cabang matahari terang Segera, sepotong berita yang mengejutkan lima wilayah surgawi besar menyebar Pilihan surga dari generasinya, Yeyuan, menghancurkan cabang matahari terang dengan kekuatannya sendiri Pembangkit tenaga Geok Sovereign Heaven Bright Sun Brand, semuanya dimusnahkan Kepala aliansi Bright Sun Brand, pembangkit tenaga listrik St. Sovereign Heaven Guohuai Ditangkap hidup-hidup oleh Yeyuan, keberadaannya tidak diketahui Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Yeyuan sebenarnya belum menjadi St. Sovereign Heaven Berita ini palsu, kan? Bagaimana mungkin surga berdaulat Geok mengalahkan pembangkit tenaga St. Sovereign Heaven? Petik 2 Ya, ini juga terlalu dilebih-lebihkan Jika Anda mengatakan bahwa Yeyuan kuat dan lolos dari tangan Guohuai, saya masih percaya Tapi, untuk mengatakan bahwa Yeyuan menangkap Guohuai hidup-hidup, aku tidak percaya bahkan jika kamu memukuliku sampai mati Apa yang Anda tahu? Dalam pertempuran besar hari itu, ada ribuan murid aliansi pil menyaksikan pertarungan Yeyuan membunuh semua pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven tetapi memberi murid-murid lain jalan keluar Semua orang yang hadir dapat bersaksi Masih ada masalah ini Tapi, tapi bagaimana ini mungkin? Untuk beberapa waktu, semua orang membicarakan hal ini Terutama berbagai sekte surgawi utama yang diperintah oleh Pil Alliance, pikiran mereka mulai bergerak saat ini Akhirnya, seseorang mulai memprovokasi Pil Alliance Beberapa tahun ini, mereka hidup seperti anjing Akhirnya ada seseorang yang mulai melawan Selanjutnya, perlawanannya bahkan sangat tajam Orang harus tahu, menghancurkan cabang, ini benar-benar pukulan luar biasa bagi aliansi pil Terutama Saint Sovereign Heaven, ini bukan kubis Setiap Saint Sovereign Heaven adalah kekuatan strategis Satu kematian berdampak besar pada situasi pertempuran Di tempat rahasia di True Young Heavenly Domain, sekelompok Saint Sovereign Heavens berkumpul di sini Saint Exalt Waiklut tertawa keras dan berkata, Hahaha, menyegarkan, menyegarkan, aliansi pil yang sangat arogan itu akhirnya memiliki seseorang untuk mengurus mereka Adik Ye diam ketika tidak bergerak, tetapi saat dia mengambil tindakan, itu mengejutkan dunia dengan satu prestasi brilian Petik 2 Saint Exalt Pil Alliance berkata, Guowai bukanlah Tom, Dick, atau Harry yang acak Kekuatannya dapat menempati peringkat 3 teratas di antara surga penguasa Saint Aliansi yang lebih rendah Adik Ye benar-benar dapat menangkapnya hidup-hidup dengan kekuatannya sendiri Tetapi Saint Exalt Sky Fortunae mengerutkan kening dan berkata, Tetapi mengapa adik Ye tidak segera membunuhnya Juga, dia belum datang untuk memberitahu kami sampai sekarang Mungkinkah, dia berencana menghancurkan Pil Alliance sendirian Saint Exalt Purplesun menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya mendengar bahwa adik Ye menyerbu cabang Brightsun untuk mengkonsolidasikan wilayahnya Sepertinya dia berencana untuk menerobos ke Saint Sovereign Heaven terlebih dahulu Namun, dengan kekuatan tempurnya, setelah menerobos ke Saint Sovereign Heaven, Dia mungkin tidak akan bisa bertarung dengan Li Changsheng itu Tapi aku sangat penasaran, apa yang dia rencanakan untuk dilakukan dengan menangkap Guo Huai hidup-hidup Saya terus merasa bahwa, dia akan melakukan sesuatu yang tidak terduga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!